Saya sharein dulu slide-nya dulu, bentar teman-teman. Keluar ya slide saya, teman-teman. Kelihatan jelas. Slide-nya sudah keluar? Jelas, mas. Terima kasih, teman-teman. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyadu ala ilaha illallah wa asyadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alimuhammad amma ba'du. Baik, teman-teman yang remati Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersyukur dulu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah hari ini. Bisa belajar bersama, ya, bareng teman-teman JB Institute, ya. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini bisa bermanfaat, bisa berkah. Dan bisa diamalkan tentunya ilmunya buat teman-teman. Supaya bisnis, usaha teman-teman ini makin besar dan makin berkembang. Amin. Ya Allah. Tak lupa sholawat serta salam selalu terserahkan kepada jenungan kita, Rabi Besar, Rabi Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, Nabi Akhir Zaman. Yang mana jika kita ingin sukses dunia akhirat, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Insya Allah kita akan sukses dunia akhirat. Baik, teman-teman sudah semangat belajar semuanya. Saya mau ngetes ini, teman-teman, dari mana saja. Silahkan ketikan nama, kemudian alamatnya, kemudian juga usahanya apa. Siapa tahu nanti bisa saling jejaring di sosial media. Nanti kalau teman-teman mau kenal lebih lanjut saya, nanti ada di media sosial. Perkenalkan nama saya Muhammad Alvian Redra Sabutra. Biasanya di media sosial saya dipanggil Mas Alvian Redra. Jadi di Facebook seringnya saya ada, di Instagram juga Alvian Redra Bisarroh. Nanti kalau di Youtube saya sering berbagi di Bisarroh ID. Sebenarnya hari ini, tema hari ini, saya gantiin Kang Abi Darwish. Jadi sebenarnya hari ini yang isi Abi Darwish, saya insya Allah gantiin. Cuma materi hari ini cukup menarik sebenarnya teman-teman. Dan materi ini sebenarnya buat teman-teman yang sudah punya database. Buat teman-teman yang belum punya customer atau database, gimana? Ya ikuti aja. Insya Allah nanti ketika sudah punya database, ya sudah bisa ngikutin. Nanti saya kasih tahu juga caranya dapat database di online itu bagaimana. Insya Allah saya akan sharing di sini. Tema hari ini itu cukup dasyat, yaitu bagaimana mengubah konsumen itu menjadi marketer. Kenapa teman-teman? Karena sebenarnya marketing paling dipercaya itu adalah customer itu sendiri. Jadi customer itu adalah marketer paling dipercaya. Dan cerita paling dipercaya itu datang dari customer itu sendiri. Jadi hari ini kita masuk di era digital, yang mana sebenarnya orang makin tidak suka dijualin. Tapi kalau diceritain insya Allah suka. Jadi ceritanya lewat media sosial. Makanya di semua media sosial sekarang itu ada instastory-nya. Ada YouTube story, ada Facebook story, ada WhatsApp story. Yang mana kuncinya teman-teman kalau mau story-nya hidup, dan teman-teman juga bisa mengembangkan story-nya itu, itu teman-teman harus punya database aset sebelumnya. Termasuk bagaimana mengubah konsumen atau customer ini menjadi marketer ketika teman-teman punya database. Nah teman-teman yang belum punya database, ikutin aja. Insya Allah nanti akan diajarin tuh bagaimana riset kata kunci dan lain sebagainya, sehingga bisa dapat database orang-orang yang benar-benar tertarik, yang mencari kata kunci itu teman-teman. Saya juga dulu ngawali bisnis awal-awal itu dari SEO. Jadi sebelum saya bermain di media sosial, saya juga bermain SEO dulu. Waktu itu kata kunci bikin jaket, bikin jaket murah di Jogja, bikin seragam, bikin kaos, itu saya kuasai dulu. Jadi hampir semua kampus itu kalau ngambil orderan ke saya, karena saya waktu itu menguasai kata kunci itu. Saya punya tim pada waktu itu, timnya khusus nulis artikel, bikin konten yang isinya kata kunci-kata kunci yang memang dicari market. Itu menarik sekali teman-teman. Oke, udah siap ya teman-teman, bisa dilihat di slide. Saya sedikit mulai dari cerita dulu. Salam kenal teman-teman, nama saya Alfian Tredera. Saya dari Jogja, teman-teman. Jadi teman-teman yang belum tahu, saya dari Jogja. Bisnisnya lumayan banyak. Cuma sekarang lagi fokus di Bisharoh.id, sama lagi ngembangin Hasanahbarokah.id, yaitu market hub. Salah satu bisnis saya itu, ini saya mau cerita kegagalan dan kesuksesan sih sebenarnya. Tapi ada gagalnya. Ini cerita tentang dulu saya waktu itu jualan kaos. Jadi waktu itu setelah saya jualan dengan kata kunci itu, jualan kaos, bikin kaos, bikin jaket, bikin sagam dan sebagainya, saya mulai bikin brand pada waktu itu. Saya mulai bikin brand dan saya jualannya itu ke distributor. Jadi model jualannya itu sell-in ke distributor agen reseller. Tapi saya itu selalu nyari pelanggan-pelanggan baru terus, tapi lupa ngerawat pelanggan-pelanggan yang lama. Atau database yang lama ini nggak pernah saya rawat. Akhirnya apa? Akhirnya ketika agen distributor ini berhenti jualan, itu saya juga berhenti jualan. Karena memang saya nggak pernah jualan un-user. Saya jualannya ke distributor, ke agen reseller dan lain sebagainya. Dan memang kesalahan saya pada waktu itu, saya tidak pernah sell-out. Sell-out itu gimana? Sell-out itu yaitu membantu para distributor dan agen ini untuk ada permintaan di ujung sana. Dengan apa? Dengan cara mengiklankan mereka. Dengan cara membantu mereka untuk berjualan. Dengan cara membina mereka. Akhirnya benar. Karena kaos saya ini, waktu itu saya bikin brand ini kaos dakwah ya teman-teman. Itu ada endorse di Dewa Eka juga, Kang Dewa juga. Ketika itu benar-benar pandemi ya. Pandemi di awal itu akhirnya dari saya yang bisa jualan 3.000 kaos per bulannya lebih. Sekarang ya habis benar-benar karena kaos saya kaos cowok dan saya lupa membina reseller saya, agen saya biar juga jago jualan. Saya fokus terus jualin ke agen distributor dan lain sebagainya. Akhirnya ya sudah. Di bisnis yang kaos ini tutup. Alhamdulillah masih ada bisnis-bisnis yang lain yang bisa pivot. Kesimpulannya bagaimana teman-teman di True Story ini? Kesimpulannya kita harus benar-benar bangun dua-duanya. Listing database terus, nyari database terus, kemudian juga jualan. Sembari juga kita merawat konsumen ini biar menjadi marketers atau menjadi storyteller sekitar. Yang mana memang perjalanannya cukup dasyat. Saya juga pada waktu itu habis bangkrut juga, pernah bangkrut juga teman-teman yang akhirnya dalam setahun itu saya banyak jadi tukang bersih-bersih masjid. Jadi hampir dalam setahun itu saya bersihin satu hari satu masjid. Itu bareng teman-teman. Kita muterin pokoknya jasa bersih-bersih masjid gratis kemana-mana dan sebagainya. Nah dari situ, Alhamdulillah saya banyak bertemu dengan guru-guru bisnis malahan. Masya Allah. Ketemu guru-guru bisnis dan belajar lagi. Karena pada waktu itu saya sempat bangkrut teman-teman. Jadi bangkrutnya itu karena saya memang pada waktu itu bukan karena bisnisnya jelek. Karena saya pada waktu itu pakai riba lah. Itu ya begitu. Intinya pakai riba dan lain sebagainya. Pakai investor. Eh malah jadi riba. Akhirnya harus mengembolikan duit investor riba itu. Kemudian ya dengan tobat itu saya bingung tuh. Kuliah juga tujuh tahun nggak selesai-selesai. Mau nikah nggak jadi. Akhirnya ya wis lah. Bersih-bersih masjid woy gitu kan. Bersih-bersih masjid aja. Tapi Alhamdulillah dari bersih-bersih masjid itu ternyata saya banyak dapat kenalan-kenalan. Pengusaha-pengusaha hebat. Donatur-donatur itu ternyata banyak yang itu adalah pengusaha-pengusaha hebat. Nah dari situlah saya mulai bangkit. Mulai belajar lagi. Jadi teman-teman yang mungkin ya sekarang lagi dalam kondisi itu ya deket-deket-deketi sama yang punya riski. Insya Allah. Lancar lah insya Allah. Nah kalau itu ujian ya mudah-mudahan cepat-cepat diakat oleh Allah SWT. Kalau itu memang azab atau dosa segera bertobat. Insya Allah akan ada jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka. Gitu teman-teman. Nah salah satunya keajaibannya memang saya ketemu dengan beberapa mazta. Ini teman-teman bisa lihat di Youtube saya. Waktu itu saya wawancara. Saya juga punya masterman bareng Mas Yoyo pada waktu itu. Yoyo Yusugi. Jadi yang iklannya 1 miliar 1 hari. Itu iklannya doang loh. 1 miliar 1 hari. Alhamdulillah Allah pertemukan. Saya belajar dari sana. Belajar banyak tentang digital marketing. Yang akhirnya sekarang juga punya perusahaan yang lumayan dasyat yang bisa berkembang walaupun di masa pandemi teman-teman. Nah dari situ, dari pertemuan darang Mas Yoyo ini. Waktu itu kita melihat budget iklan kok makin mahal. Makin mahal makin hari makin mahal. Bahkan waktu itu dulu misalnya ngiklan dengan 100 ribu saya dapat 100 kontak misalnya dengan 100 ribu. Sekarang cuma dapat 10, bahkan 5, bahkan boncos. Ternyata emang makin hari makin naik. Makanya kita nggak boleh nyari customer-customer baru terus, tapi benar-benar cobalah mulai merawat customer. Nah dari situlah saya belajar ketika saya punya database, database aset. Saya gunakan database-database lama itu untuk menghasilkan cuan lagi tanpa iklan pada waktu itu. Nah salah satunya saya belajar dari Amazon yang mengeluarkan satu konsep yang luar biasa. Jadi si Jeff Bezos ini, itu kan yang punya Amazon ya. Amazon ini menjadi brand termahal di dunia. Nah kenapa dia disebut brand termahal di dunia? Ternyata diukur dari loyalitas customer-nya. Amazon ini juga habis beli perusahaan namanya Zappos. Zappos ini dinobatkan menjadi the best repeat order in the world, teman-teman. Jadi hampir 85 persen orang yang beli di perusahaan Zappos ini, dia akan repeat order. Nah apa rahasianya? Ternyata rahasianya Zappos ini, si apa namanya Zappos dan Jeff Bezos ini, dengan Amazon-nya ini, ternyata dia terobsesi banget dengan bagaimana merawat customer. Nah ini kata kuncinya di situ, teman-teman. Bukan dia tidak peduli dengan kompetitor. Jadi makanya quote-nya Jeff Bezos itu, obsesi dia itu about customer, not kompetitor. Jadi dia nggak peduli dengan kompetitor. Yang dia peduli apa? Bagaimana dia itu merawat customer-nya dia itu. Dan rahasia suksesnya dia itu adalah, dia adalah the best customer-centric company. Nah makanya salah satunya dia membuat sebuah rumusan flywheel ini, dan akhirnya framework flywheel ini menjadi open source di seluruh dunia, dipakai juga, dikeluarkan oleh salah satu agensi iklan CRM, customer relation management dunia, yang kliennya itu sudah 150 ribuan lah klien korporat di seluruh dunia. Keren sekali itu, teman-teman. Bagaimana bisa merawat 150 ribu customer korporat di seluruh dunia itu kan sangat-sangat dasyat. Nah fokusnya Jeff Bezos ini yaitu di customer experience, teman-teman. Bagaimana mengubah customer ini menjadi marketer atau storyteller. Nah ini salah satu perusahaan yang dia beli, salah satunya adalah Zappos. Zappos ini punya tagline yang sangat dasyat, pernah mengeluarkan buku namanya Delivery Happiness. Karena apa Delivery Happiness? Nah ini teman-teman bisa lihat nih. Survei menunjukkan bahwa peningkatan 5% dari pelanggan lama yang belanja dapat membawa peningkatan profit perusahaan sebesar 25-100%. Sebenarnya pelanggan itu adalah aset yang berharga dalam perusahaan. Dengan adanya pelanggan, perusahaan bisa berjalan, perusahaan bisa mendapatkan keuntungan, perusahaan bisa berkembang. Perusahaan yang hebat itu adalah yang mengetahui benar-benar best pelanggannya dan menggunakannya untuk pertumbuhan perusahaannya ini, teman-teman. Nah ini kekuatannya, yaitu bagaimana dia mendelivery happiness. Membahagiakan customer dengan ikhlas, dengan tulus. Nah inilah kata kunci yang teman-teman harus garis bawahi. Jangan sibuk mencari customer-customer baru terus, tapi bagaimana kita bisa menjadikan customer yang lama ini yang sudah jadi, itu menjadi marketer, bahkan storyteller, bahkan advokat. Yang mana sebenarnya satu customer ini punya lifetime value, teman-teman. Punya nilai yang sangat dasyat. Kayak saya punya klien itu di Jakarta, di daerah Serpong, di BSD. Nah itu, dia itu laundry. Dia itu laundry premium khusus perumahan-perumahan yang bagus. Nah, satu customer-nya, saya tanya, kira-kira satu customer itu ngelondri di tempat emasnya, itu dalam setahun itu berapa dia mengeluarkan duit? Ya, rata-rata 30-50 juta ketika kita lihat laporan keuangannya. Wah, dasyat ya. Ternyata satu orang saja bisa menghasilkan 50 juta. Itu baru setahun. Bayangkan kalau dia itu lima tahun bersama kita. Bahkan semua servisnya dari servis cuci mobil, cuci sofa, home care di rumahnya, bersih-bersih rumahnya, kita yang pegang. Kira-kira dapat berapa, maksudnya? Nah, gitu. Jadi, sangat dasyat ketika kita memegang customer ini. Karena satu customer ini punya lifetime value. Punya value yang cukup dasyat untuk menghasilkan cuan itu, teman-teman. Nah, fokusnya gimana? Fokus kita adalah bagaimana kita sebenarnya membahagiakan tim. Kalau yang sudah punya tim, kalau yang belum punya, ya membahagiakan diri sendiri dan konsumen. Jadi, fokusnya membahagiakan tim dan konsumen. Maka uang akan mengejar kita. Kita menjadi money magnet. Nah, bagaimana mengubah customer itu menjadi wow sebenarnya. Sampai berkata wow. Wow itu gimana? Sebenarnya wow itu simple sih. Memberi dia kejutan. Jadi, kalau kita misalnya seorang suami, misalnya seorang suami, itu ngasih nafkah. Kemudian janji nanti mau liburan. Nah, itu ketika kita janji, itu jadi enggak wow lagi. Tapi ketika kita enggak pernah janji, tahu-tahu kita ngasih hadiah liburan, itu jadi wow. Nah, salah satunya bikin wow itu adalah dengan banyak-banyak giving. Banyak-banyak memberi kejutan hadiah kepada customer kita. Nah, kata hadis rasul, kalau kita saling memberi itu, itu membuat kita saling mencintai. Itu di hadis muslim kalau enggak salah. Jadi, dengan kita saling memberi itu, dengan customer kita, kita itu saling mencintai. Akan ada cinta di situ. Dan menurut penelitian, ketika customer ini berkata wow, berkata wow, dia itu terkejut, dia akan cerita kepada orang lain. Dia akan mereferensikan kita ke orang lain, produk kita ke orang lain. Makanya, jangan remeh kan teman-teman, baru punya satu, tiga database. Rawat itu dengan baik. Apalagi database-nya, database yang memang dia berpotensial gitu. Gitu, teman-teman. Nah, ini ada satu cerita, ini juga datang dari teman saya. Ada teman tadi yang kayaknya, bisnisnya properti ya, bisnisnya developer ya. Ini ada satu cerita, dia seorang kontraktor, yang akhirnya dapat proyek renovasi dan bangun rumah, gara-gara dia itu membuat satu program ya. Programnya apa? Ikhlas ke chat rumah pelanggan-pelanggan lamanya. Jadi, dia kasih kejutan itu, teman-teman. Jadi, pada waktu itu dia mengeluh. Mengeluh, kok, apa namanya, ke teman saya ya satu aja ini. Ke teman saya, ngeluh gitu. Apa namanya, kok bisnis saya sepi ya mas ya? Sekarang pandemi dan lain sebagainya, sepi nih proyek jarang-jarang dan lain sebagainya. Kemudian ditanya sama teman saya ini, karena ini temannya teman saya, ditanya, oh, apa namanya, kamu punya database berapa customer-mu? Kira-kira, bisa nggak database itu dijadikan cuan gitu kan? Wah, gimana maksudnya? Coba dicek ulang, apa namanya, orang-orang yang pernah ngambil proyek tempatmu, itu siapa aja. Nah, kemudian coba bikin program. Satu aja programnya. Apa programnya? Programnya adalah mengechatkan rumah dia. Jadi, silaturahim sambil mengechatkan rumah. Itu programnya. Jadi, programnya, dia silaturahim sambil masih mengechat rumah gratis. Bukan rumah ya? Ngechat pager deh, ngechat pager. Kalau rumah kan ya mahal. Ini ngechatin pager gratis. Dari situ, ya Alhamdulillah, ternyata ada satu pelanggan lama, yang dia akhirnya dicetin senang, ngobrol, akhirnya, oh, mas, apa namanya, udah lama nggak ketemu ya? Wah, ini udah lama nggak ketemu. Kira-kira bisa bantu nggak renovasi rumah? Kemudian, saya ada tanah juga nih, tolong dibangunin rumahnya. Nah, itu akhirnya dia dapat itu. Cuma gara-gara apa? Gara-gara dia ikhlas ngechatin pager rumah pelanggan-pelanggan lamanya ini. Itu salah satu contoh program saja. Sebenarnya, nanti teman-teman bisa banyak bikin program di CRM, Customer Relations Management, untuk membahagiakan customer. Karena customer yang bahagia, customer yang wow ini, ya itu akan bisa menjadi marketer sekitar. Nah, itu kaca kuncinya, teman-teman. Oke. Nah, kenapa begitu? Nah, ini teman-teman bisa melihat penelitian. Ini dari Nielsen. Ada pengusaha. Dia ngasih ini, yang gratis pager pelanggan-pelanggannya. Mungkin bisa di-mute dulu, teman-teman yang, apa namanya, kita selesai dulu. Nah, ini di Nielsen. Nielsen ini menarik. Nielsen ini adalah lembaga riset dunia. Dia meriset tentang word of mouth sebenarnya. Iklan paling dipercaya konsumen se-Asia Tenggara. Pada waktu itu, survei Global Nielsen ini, dia mencari tahu kepercayaan pelanggan terhadap iklan-iklan. Dia mensurvei sekitar 30 ribu responden online di 60 negara. Dia mengukur tingkat sentimen konsumen ini terhadap iklan-iklan yang ada. Ada 19 bentuk iklan berbayar, pahit pada waktu itu. yang dia riset. Nah, hasil surveinya akhirnya mengindikasikan bahwa format iklan yang paling diingat oleh konsumen itu adalah format iklan yang memiliki potensi untuk bertemu itu apa? Yaitu word of mouth. Di Asia Tenggara, 88 persen konsumen menempatkan tingkat tertinggi kepercayaan mereka kepada rekomendasi atau word of mouth. Jadi mereka itu lebih percaya kalau bukan brand yang ngomong. Kalau misalnya nih, Mas Redra bilang, saya ini orangnya jago marketing. Itu nggak ada yang percaya. Tapi misalnya nih, Mas Rofik, kemudian orang-orang yang jago marketing di Indonesia ini bilang, kalau Mas Redra ini jago marketing. Ya, kira-kira lebih dipercaya mana? Kerasa kan efeknya. Ketika Mas Rofik bilang, Oh, Mas Redra itu orangnya gini-gini. Kemudian ada klien saya yang pernah pakai jasa saya. Alhamdulillah, saya tumbuh nih. Nah, itu lebih dipercaya ternyata. Saya banyak dapat klien itu dari rekomendasi. Bukan malah dari iklan-iklan ads itu. Banyak kan dari situ. Nah, makanya kuncinya teman-teman harus punya database dulu kalau yang belum punya. Nanti bisa belajar di sembilan mantra itu bagaimana cari lead, cari database dulu, cari customer dulu. Nah, ini kalau di sini kan tugasnya kalau sudah punya database, sudah pernah punya experience bagaimana mengubah customer itu menjadi marketer. Karena apa? Karena customer is best marketer, teman-teman. Ini kata kuncinya. Jadi, customer paling dipercaya itu adalah, marketer paling dipercaya itu adalah customer itu sendiri. Atau customer yang puas dengan produk kita. Yang pernah nyoba produk kita. Nah, ini salah satu yang menarik, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di slide ini, ini adalah Joy Girat. Teman-teman pasti sudah tahu semua. Ini the best salesman in the world. Jadi, masuk Guinness Record sebagai sales terbaik di dunia. Jadi, Joy Girat ini, dia sangat fokus kepada bagaimana membangun yang namanya culture service. Jadi, culture service itu bukan budaya, bukan SOP ya, teman-teman. Tapi ini seperti mindset. Jadi, ketulusan kita, keikhlasan kita untuk membahagiakan customer. Bukan hanya SOP. Tapi bagaimana kita itu menginstall di diri kita, bahwa customer ini adalah bagian dari tim kita. Customer ini adalah bagian dari perusahaan kita. Bukan sekedar objek jualan, bukan. Dia adalah tim. Dan kita harus bahagiakan. Dia adalah keluarga kita. Nah, di How to Sell Anything to Anybody ini, Joy Girat itu cerita. Circle 250. Jadi, Joy Girat itu di awal-awal karir, dia menetapkan bahwa sebagai langkah awal dia, dia harus mengumpulkan 250 prospek untuk dilayani, dipelihara, dan dijuali. Kenapa dia dapat angka 250 ini? Sebenarnya pada waktu itu, dia di pemakaman lah. Di pemakaman itu, dia lihat ada orang yang membagikan kartu nama. Itu orang yang punya peti mayat itu. Dia membagikan 250. Dan benar-benar pas jumlahnya. Terus dia tanya, Joy Girat, kalau kamu tahu jumlah orang yang datang ke sini 250, terus orang yang punya peti mayat itu bilang bahwa ternyata rata-rata orang yang ada di pemakaman sini, itu yang layat itu rata-rata, itu ada 250 orang. Berarti rata-rata seumur hidup orang manusia itu, dia punya 250 teman lah paling enggak. Atau circle yang ada di tengah-tengah dia. Dengan model pelanggan ini, sebanyak 250 ini, akhirnya itu menjadikan ekspansi pelanggan selanjutnya yang akan lebih mudah dia kerjakan. Ada rahasia yang menarik di sini, yaitu Joy Girat itu, setiap bulan dia itu memberi hadiah atau perhatian atau kejutan terhadap pelanggan-pelanggannya dengan ikhlas. Jadi kata kucingnya itu, dia itu sering ngasih hadiah. Dari 250 itu dia kepoin. Dia kepoin. Ini jurusnya namanya kepo. Jadi dia kepoin. Oh, dia sosial medianya apa sih? Dia kesukaannya apa sih? Dia ulang tahunnya kapan sih? Dia suka golep atau suka apa sih? Dia punya anak atau enggak sih? Anaknya suka apa sih? Istrinya suka apa sih? Nah, itu dia kepoin tuh. Setiap hari itu dia bangun interaksi itu. Makanya teman-teman nanti kalau punya tim CRM, tim CRM itu salah satunya caranya apa? Dia itu nge-listing dulu 250 yang udah pernah beli. Di tempat teman-teman. Ketika itu 250 ini, dia kan punya media sosial tuh, apapun itu. Nah, setiap orang ini bikin WA story, orang itu kan kalau bikin story, itu maunya di apa sih? Di-like, di-comment, di-share. Ya, di-comment lah. Kalau ada pelanggan kita yang bikin status, ya komen lah statusnya. Like lah statusnya. Bagikan lah. Itu bangun interaksi setiap hari. Karena memang ada penelitian, orang itu akan cenderung beli kepada orang yang sering berinteraksi dengan dia. Misalnya, ada dua orang penjual soto. Yang satu, sering berinteraksi dengan saya, sering ngobrol sama saya, sering chattingan sama saya, sering nge-like status saya, sering komen status saya. Yang satu, ada penjual soto. Tapi saya nggak begitu sering berinteraksi dengan dia. Cuma kenal doang. Kira-kira, kalau sama-sama mereka ngeluarin promo di hari keberdekaan, ada dua-dua, saya beli kemana? Saya akan cenderung beli kepada yang sering saya berinteraksi. Secara otomatis. Nggak tahu. Itu udah kayak otomatis. Dan itu ada penelitiannya, teman-teman. Nah, silakan teman-teman di sini. Target teman-teman di sini nanti ketika ikut kelas, mungkin kelasnya Kang Rovig ini ya, teman-teman. Dan silakan, teman-teman, listing dulu tuh. 250 pelanggan teman-teman. Pelanggan terbaik teman-teman. Dapatin dulu nih. 200 pelanggan terbaik. Habis itu bagaimana teman-teman bikin program-program. Kuncinya nih, dibikin program sih. Dan memang harus ada orang khusus, kalau teman-teman nanti sudah bangun tim ya, itu harus ada orang khusus yang kerjaannya cuma itu. Membangun interaksi. Karena apa? No interaksi, no transaksi. Interaksi yang baik itu bikin lancar transaksi. Nah, itu teman-teman. Dan jangan lupa, kalau teman-teman pengen memenangkan persaingan dengan menyenangkan, caranya bahagiakanlah customer. Bikin customer berkata, wow, sering-sering kasih kejutan kepada customer. Misalnya, dia, kita janjinya kirim tiga hari, datang sehari. Wah, itu kan kejutan. Habis itu dapat hadiah lagi di situ. Kita nggak minta, eh, dapat hadiah tambahan. Nah, itu orang senang. Dan siapa sih yang nggak suka hadiah gitu kan. Dan kalau konsumennya teman-teman perempuan, nah itu hadiahnya pengennya kecil-kecil tapi sering. Ya, itu nanti ada risetnya lagi itu. Jadi kalau perempuan itu, cara ngasih hadiahnya itu ada seninya. Nah, itu teman-teman harus belajar ini. Gitu, teman-teman. Itu sih, teman-teman. Apa namanya? Circle 250. Itu juga yang saya lakukan waktu saya nyari lead sih, teman-teman. Jadi, selain saya nyari lead itu dengan, apa ya, tadi search engine dan lain sebagainya, dengan iklan, saya juga menggunakan yang namanya jurus, namanya quantum lead. Atau kalau orang lebih ngenalnya sih, namanya K, key opening leader. Kalau influencer itu kan kita harus bayar, dia ada tarik endorse-nya. Kalau key opening leader itu nggak mesti dia dibayar, gitu. Nah, setiap orang itu kan punya 250 ekosistemnya. Nah, pada waktu itu, saya mau jualan e-course tuh. Nama e-course saya, Self-Cell-Up Business Solusi Permodelan Tanpa Utang Riba. Pada waktu itu, buku dibundle dengan e-course pada waktu itu. Nah, cara saya gimana? Cara saya, daripada saya bikin kolam sendiri, lebih baik saya berkolaborasi dengan orang yang sudah punya kolam. Berkolaborasi lah saya dengan Mas Sabtuari, yang dia sudah punya kolam, ratusan ribu member tuh, yang anggotanya, sejak tahun 2015. Dia tiap hari edukasi tuh kolamnya, setiap hari interaksi. Waduh, kalau saya bikin kolam sendiri, berat nih. Mending kita sirkah pada waktu itu. Bisa endorse, bisa pakai, apa namanya, tarif endorse, bisa. Tapi kalau saya pada waktu itu sirkah untuk dua proyek itu. Peruncuran launching e-course itu. Alhamdulillah, ya laris manis, laris manis ketika kita, yang bicara itu bukan saya. Karena pada waktu itu, nggak ada yang kenal Ustadz Firly. Saya yang bantuin teman saya ini, untuk bisa dikenal publik, caranya menyandingkan Ustadz Firly ini dengan orang yang memang sudah punya, apa namanya, authority pada waktu itu. Sudah dikenal publik. Dan pada waktu itu, kita bisa live seminggu dua kali di kolamnya Mas Sabtuari. Nah, itu menarik teman-teman. Itu jurus quantum leap. Jadi, kita itu sebenarnya tidak perlu memastarkan ke semua orang. Kita hanya perlu mencari satu orang yang dia itu punya 250 orang memastarkan kita. Maksud nggak? Kita itu tidak perlu memastarkan 250 orang. Oke, gitu. Ini ada kursus dokter fami nih. Masya Allah. Masya Allah. Alham kursus. Masya Allah. Ini siap menyimak. Menyimak saja. Siap. Lanjutkan. Jadi, begitu teman-teman. Jadi, kekuatan keopini leader ini sangat-sangat dasyat. Sangat-sangat dasyat. Jadi, menurut risetnya, memang empat kali lebih dipercaya dari brand itu yang sendiri yang ngomong. Misalnya, kalau saya ngomong saya itu keren, itu paling yang percaya ya circle saya. Tapi kalau yang ngomong itu adalah 10 orang yang tadi punya kekuatan quantum leap ini, itu luar biasa, teman-teman. Saya juga di Jakarta kolaborasi untuk meluncurkan produk ini dengan teman-teman yang sudah ada. Teman-teman masyarakat tanpa riba. Karena memang produk saya itu produk tanpa riba sih. Apa namanya? Solusi permodelan tanpa riba, yaitu sirka. Begitu. Nah, termasuk ini. Saya kolaborasi juga dengan teman-teman X-Bank yang punya 20 ribu member untuk mengenalkan sirka ini. Nah, kemudian juga dengan muslimah prainer dan lain sebagainya. Itu dia juga punya circle 250. Jadi, saya menyebutnya tiap-tiap orang ini itu adalah circle 250. Nah, ini circle 250 termasuk dengan DPS, The Pulau Per Property Sariah. Alhamdulillah saya kolaborasinya dengan Kang Wildan, dengan Kang Ustaz Rosit di Property Sariah. Karena dia juga sudah punya kolam di sana. Termasuk member-member yang sudah kita bentuk alumni-nya juga. Nah, itu teman-teman. Dan kuncinya di situ, teman-teman, saya juga banyak belajar dari Koh Deni Santoso dan Russell Branson untuk bangun circle ini. Karena di awal-awal kalau teman-teman baca bukunya Russell Branson, Traffic Secret, dia juga di awal-awal begitu. Di awal-awal karirnya, dia itu melisting seratus podcaster yang ada di seluruh dunia. Jadi, dia itu podcaster yang kira-kira kolamnya itu ada di dia, dia itu listing. Kemudian dia dekati. Semua dia kasih bukunya gratis. Dari semua itu, dari semua yang dideketin itu, ada 30 podcaster yang akhirnya mau mewawancarai dia. 30 podcaster. Saat podcaster ini mau mewawancarai dia, akhirnya, dia boom itu. Podcaster-podcaster yang lainnya itu, dia tanya sama dia, ini siapa sih? Ini siapa sih? Ini siapa sih? Ini siapa sih? Wah, jadinya akhirnya semua menjadi membicarakan. Ini siapa sih? Termasuk Antony Robbins. Antony Robbins akhirnya, tadinya dia itu mau mewawancarai Antony Robbins, Antony Robbins itu malah balik mewawancarai Russell Branson. Dasyat itu. Karena dia termasuk, apa ya, bapaknya internet marketers lah di bidang funnel marketing. Kalau di Indonesia kan ada Koh Denny ya. Koh Denny dengan list buildingnya itu. Koh Denny ini sebenarnya muridnya Russell juga, dia pernah ngambil semua program. Kalau ngikuti semua programnya Russell Branson di luar negeri itu kan kita bisa habis miliaran juga itu untuk ngikuti semua sampai ke mastermainnya, sampai masuk ke circle-nya dia. Tapi luar biasa emang efeknya. Nah, gitu teman-teman. Teman-teman mulai nih nge-listing nih. Nah, karena apa? Ini teman-teman bisa lihat di slide-nya. Ini teman-teman, tugas teman-teman sebenarnya itu cukup simpel. Ya. Melisting lah 250 calon public trust. Orang-orang yang punya kekuatan public trust. Kata Kors Fahmi itu kan kalau orang sudah punya public trust itu mata rantai opportunity tertinggi. Jadi, itu mata rantai kesempatan tertinggi untuk kita dapat opportunity itu ketika kita punya public trust. Nah, cara kita itu bisa dikenal public trust ya. Teman-teman carilah listing dulu calon-calonnya yang kira-kira market teman-teman itu ada di situ. Nah, itulah yang disebut kalau hari ini disebut namanya call atau key opinion leader. Itu kalau yang nggak dibayar. Kalau yang dibayar itu kan biasanya namanya influencer. Nah, teman-teman bisa lihat nih di slide saya. Di kanan dan di kiri. Nah, yang kalau kiri dari saya itu kan teman-teman lihat traditional funnel. Saya dulu juga pengiklan dan saya punya mastermind yang barang Mas Yoyo 1M itu. Sorry, 1M itu. Kalau zaman traditional funnel ini, saya nyebutnya traditional funnel. Dari 10 orang yang melihat iklan kita, 10.000 orang yang melihat iklan kita, 1.000 tertarik, 100 klik dashboard, masuk ke iklan, kemudian masuk ke relate, masuk ke WA. Gitu nggak ya? Bener kan gitu? Jadi, dan itu semakin hari semakin mahal budget iklannya. Nah, kalau yang sebenarnya yang funnel hari ini, itu funnelnya corongnya dibalik. jadi bagaimana kita itu dapetin satu key opinion leader yang dia itu punya punya masa di bawahnya. Karena apa? 75% menurut viralmu.com itu orang percaya rekomendasi. Makanya perlu kita bangun namanya microinfluencer, public trust, key opinion leader. Kemudian kalau teman-teman punya distributor dan agen, bagaimana teman-teman merawat distributor agen ini biar dia benar-benar bisa menjadi marketer sekitar. Itu luar biasa, teman-teman. Nah, ini viral marketing. Saya waktu bertemu dengan agensi-agensi di Jakarta juga, sekarang arahnya agensi-agensi ke Jakarta itu banyak mereka kontrak dengan para influencer ini. Kenapa? Karena influencer ini itu empat kali lebih dipercaya daripada brand yang ngomong. Jadi, teman-teman harus menggunakan influencer ini untuk lebih dasyat lagi mengiklankan produk teman-teman. Bahkan kalau di Jakarta itu ada agensi khusus influencer itu banyak. Management artis. Itu eranya sekarang ke situ, teman-teman. Termasuk ini 250 drip influencer public trust. Silahkan, teman-teman, list building. ini ada paham ini. Ini langsung aja di fokus untuk masukannya butuh semangatnya sesuatu hari nanti. Lanjutkan. Aku menyimak ini. Menyimak. Menyimak. Puncak opportunity hunter tadi. Menyimak. Terus, lanjutkan. siap, khusus. Jadi, gini. Nah, caranya teman-teman listing dulu memang. Kuncinya di list building. List building orang-orang yang memang teman-teman mau jadikan influencer. Nah, ini di nomor 11 ada khusus Fahmi. Siapa tahu kita bisa berkolaborasi ya khusus. Siap, siap. Besok langsung. Masya Allah. Nah, itu jadi begitu teman-teman. Jadi teman-teman harus melisting dulu influencer-nya. Jadi, ada sekitar, kalau saya sih ngaranin teman-teman bikin dulu listing 250 dream influencer yang teman-teman mau ajak kolaborasi atau mau jadikan partner untuk kolaborasi teman-teman. Silahkan. Nah, setelah itu baru teman-teman mulai disiplin eksekusi ini. Jadi, kalau kata Abi Darwis kan begitu tuh. Disiplin eksekusi itu adalah jebatan antara harapan dan kenyataan. Visi tanpa eksekusi itu apa? Halus. Halusinasi. Dari situ teman-teman mulai eksekusi. Apa namanya? Eksekusi untuk dapetin lead dari situ. Saat ini teman-teman silahkan PR-nya ini buat teman-teman yang ada di JB Institute. Nanti dikasih PR nih. Mas 250 call ke opinion leader untuk dapetin lead. Dan itu luar biasa teman-teman. Saya praktekin itu luar biasa. Jadi, quantum lead-nya itu gak main-main. Jadi, satu ditambah satu itu bukan dua. Satu misalnya saya ditambah misalnya pakai Masiyoyo Yusugi. Nah, itu langsung jadi luar biasa kekuatannya. Jadi, silahkan teman-teman mulai apa namanya listing ke opinion leader. Namanya aja disebut ke opinion leader. Kenapa dia disebut ke opinion leader? Karena dia bisa mengarahkan masa sebenarnya. Dan apa yang dia ucapkan kalau ngomongin kepala suku, dia ini benar-benar dipercaya publik. Jadi, ketika dia ngomong sama kita ngomong, itu lebih dipercaya mereka yang ngomong daripada kita, teman-teman. Ini saya sampai jam berapa ini, Mas Taufik? Kalau saya sama, teman-teman. Habis itu kuncinya teman-teman harus eksekusi. Sebenarnya satu jurus ini saja. Satu jurus ini saja. Kalau dipraktekan luar biasa. Nanti kalau sudah teman-teman punya 250 listing itu, teman-teman dapat database-nya, database ini segera teman-teman kuatkan di CRM-nya. Teman-teman harus bentuk tim khusus yang namanya tim CRM, Customer Relations Management ini. Tugasnya apa? Tugasnya hanya mengkepo dia keseharian. Kemudian melike, komen, share status-status mereka. Sudah gitu terus. Interaksi terus. makanya kalau di flywheel itu di interaksi, kuncinya itu interaksi itu, engagement itu, semakin dekat engagement-nya, semakin sering engagement-nya, itu semakin kuat nanti interaksinya. Dan semakin kuat interaksinya, transaksinya tentu lancar sekali teman-teman. Nah, tugas pertama teman-teman memang harus disiplin eksekusi untuk list building dulu. Ini di awal. Di awal kalau teman-teman brand baru, teman-teman harus bikin yang namanya awareness-nya dulu. Awareness itu apa? Kesadaran merek. Awareness itu gini sih, saya waktu dulu pernah di agensi iklan, itu kita tahu ada rumus yang namanya rule of seven. Rule of seven itu gimana? Iklan yang sama diulang tujuh kali untuk orang yang belum kenal kita. Kenapa? Kita ini punya otak yang namanya otak reptil, teman-teman. Otak reptil ini dia itu fungsinya semacam polisi. Kalau ada brand yang baru datang, atau ada penawaran baru datang, dia pasti akan menolak. Makanya perlu ada pengulangan tujuh kali sehingga dia sadar bahwa kita itu ada, kita itu tidak berbahaya. Salah satunya memang memberikan sesuatu yang gratis. Konten gratis ataupun apapun yang gratis. karena jembatan antara value dan juga value kita ini itu adalah konten tadi. Konten percuma kita punya value yang bagus kalau tidak dikomunikasikan. Makanya kita perlu namanya konten marketing untuk mengkomunikasikan value ini. Di awal-awal teman-teman langkah satu itu gunakan prinsip rule of seven ini. Jadi banyak-banyak memberikan value. Banyak-banyak memberikan memberikan konten marketing. Jadi begitu. Nah berikutnya silakan teman-teman kalau teknisnya ini secara teknisnya teman-teman add lah 100 influencer atau call yang ada di Facebook atau Instagram. Kalau mau 250 langsung silakan 250. Jadi di circle ya teman-teman itu harus 250 call tadi. Kemudian setiap mereka influencer ini buat status mereka komen mereka status jangan lupa like, comment, share. Ingat media sosial adalah media untuk bersosialisasi teman-teman. Jadi kuncinya apa? Interaksi itu di sosial media itu tandanya dengan like, comment, share. Makanya iklan engagement itu ditandai engagementnya bagus ketika kita pakai iklan engagement itu ditandai dengan like, comment, share-nya bagus. Jadi kalau kita iklan di Facebook itu kan ada tujuan iklan ada yang tujuannya awareness itu untuk brand baru. Kemudian dari awareness itu kalau pakai yang iklan itu kan iklan berbayar itu kan pikselnya udah ketanem pikselnya udah ketanem baru kita iklan interaksi baru disitu iklan conversion sebenarnya dari Facebook itu urutannya kayak gitu jadi jangan conversion dulu untuk orang yang belum dikenal biasanya iklannya brand awareness dulu baru iklan interaksi bagus iklan interaksinya baru dia pikselnya itu diarahkan ke iklan conversion nah kemudian teman-teman silahkan kalau mau pakai organik update status feed dan story itu setiap hari tiga kali sehari pagi, siang, malam silahkan mau sendiri atau bagi tim ya terserah silahkan update status kenapa tiga kali sehari ini juga ada risetnya paginya itu jam berapa juga ada risetnya paginya itu subuh habis subuhan kemudian siangnya itu jam makan siang malamnya itu jam makan malam sampai seterusnya kemudian bikinlah FV dan IG teman-teman itu jadikan personal branding ya nah ini juga penting karena authority ini sangat-sangat dasyat ya authority itu ya sama-sama jualan itu orang itu ngeliat siapa yang jualan ya makanya Jack Ma itu pernah bilang begini jadi dulu ketika saya itu belum dikenal public saya itu belum punya authority saya itu belum terkenal belum sukses ini saya ngomong itu kayak kentut itu kata Jack Ma tapi ketika saya itu sudah dikenal sudah punya authority ya ternyata kentut saya aja menginspirasi contohnya apa quote saya barusan ini itu quote quote Jack Ma yang paling fenomenal tentang kentut ya kentut aja bisa menginspirasi tergantung siapa yang ngomong ya sama-samanya status nih Mas Rovick nya status misalnya kemudian ada orang yang punya authority lebih tinggi dari Mas Mas Rovick juga nyetatus kira-kira statusnya sama ya statusnya sama gambarnya sama captionnya sama fotonya sama videonya sama itu efeknya bisa berbeda Cuma gara-gara apa siapa yang nyetatus makanya bangun personal branding itu sebenarnya cukup-cukup lumayan bagus apalagi untuk orang KM kalau pengen cepat ya pakai brand ambasador pakai influencer bayar tapi udah gitu aja nah kemudian banyak teman-teman silahkan bikin sajikan sesuatu yang gratis yang paling gampang itu live webinar gratis itu paling gampang kalau di luar negeri itu paling paling sering itu webinar gratis live kenapa live ternyata ketika live itu interaksinya lebih kuat ya jadi kayak live zoom kayak gini tuh interaksinya lebih kuat live facebook itu interaksinya lebih kuat live youtube tuh interaksinya lebih kuat makanya disarankan memang live apa ya berbagi dengan live itu cukup-cukup disarankan teman-teman nah kemudian kalau di tempat saya itu kita undang mereka orang-orang yang apa ya memang punya potensial ini untuk berbagi di kelas berbagi kita ya nanti habis itu share konten youtube ya yang ini saya lakukan aja sih kemudian saya biasanya ngelakuin broadcast edukasi kemudian buat konten setiap hari kemudian follow up sampai selling ya semua itu percuma sih kalau gak di eksekusi makanya kalau kata Abi Darwish itu kan begitu jadi jembatan antara impian harapan saya itu pengen punya bertemu dengan 250 call saya itu pengen punya 1 juta database itu keinginan jembatannya antara keinginan dan juga apa namanya kenyataan kenyataan yang sesungguhnya itu adalah disiplin eksekusi makanya silahkan teman-teman bisa pakai tools-toolsnya dari Grounded dan mungkin kalau tools yang familiar teman-teman sering dengar itu kan 4DX 4 disiplin eksekusi saya juga pakai itu sebenarnya udah saya modifikasi sih kemarin kita pakai 5DX 5 disiplin eksekusi silahkan teman-teman pakai tools apa aja ya untuk mengeksekusi apapun itu teman-teman oke gitu ini waktu saya sampai kapan atau kita diskusi aja 20 slide gitu ya soalnya ini apa namanya sebenarnya saya kan gantiin Abi Darwis jadi tidak begitu apa namanya menyiapkan materi dengan baik tapi ini materi yang biasa saya gunakan siap ya intinya begitu sih teman-teman silahkan bikin plan-nya bikin light pressure-nya ya lakukan langkah-langkahnya karena a goal without plan just wish teman-teman silahkan bikin planning-nya kalau di Russell itu sampai dia ngelakuin saya itu pengen ketemu Anthony Robbins pengen wawancara Anthony Robbins pengen diwawancarai Anthony Robbins itu dibacanya dia bikin alurnya sampai detail itu sampai dia akhirnya ketemu Anthony Robbins dan malah Anthony Robbins yang wawancara dia akhirnya dia dapat pasarnya Anthony Robbins itu yang dilakukan sebenarnya sama teman kita di Jogja mungkin teman-teman tahu vokalisnya Endang Sukamti Mas Eric Sukamti Mas Eric Sukamti itu juga sering menggunakan cross-marketing cross-marketing itu bagaimana cross-marketing itu ketika Endang Sukamti ini sudah kehabisan pasar akhirnya dia coba berkolaborasi dengan misalnya Rain dengan band-band lainnya yang akhirnya band-bandnya itu dia buatkan album fisiknya yang legendnya kemudian dia juga meng-cover album fisiknya albumnya untuk dikolaborasikan agar apa agar pasar dari band sebelah itu juga tahu tentang band-band ini berkolaborasi jadi itu menarik sekali teman-teman lakukan itu dilakukan oleh teman kita kalau teman-teman tahu channelnya Das University itu adalah seorang Eric Sukamti kemudian silakan teman-teman buat marketing plan-nya saya biasanya menggunakan framework ini mulai dari ngeriset dari pertama kali riset dulu riset apa riset tentang segmentasinya mau main di market apa A, B, C, D jadi nanti database yang saya kumpulin itu juga sesuai dengan market saya saya ngeriset dulu inventornya yang saya mau deketin ini mau saya ajak kolaborasi ini juga sesuai dengan market saya enggak itu saya rumusin dulu A, B, C, D karena apa berkomunikasi dengan market A sama market B sama market C itu cara komunikasinya beda ternyata misal warna yang disukai orang-orang di market A misalnya dia warna eklusif menurut dia adalah hitam dan gold ketika kita pakai warna yang warna-warni itu malah ill-feel mereka akhirnya market A enggak pernah kepegang sama kita itu cuma gara-gara pola komunikasi yang salah aja komunikasi warna psikologi warna belum segmen-segmen yang lainnya makanya dari awal kita tentu dulu kita mau main di segmen apa kemudian mulai targeting nah targetingnya ini harus detail harus detail kunci dari teman-teman itu dapat database yang bagus itu sebenarnya bayar personanya harus harus luar biasa teman-teman harus mengerti banget siapa marketnya apa kesukaannya apa pain pointnya apa kesakitannya apa kesusahannya apa keinginannya apa harapannya itu teman-teman harus benar-benar detailing itu targetnya ya kalau kita mau mbak cewek lah mau ngincer orang itu kan kita udah tahu orang ini itu apa sih kesukaannya kelemahannya dimana dia itu bahagia ketika dikasih value apa dia itu merasa bermanfaat ketika dikasih konten seperti apa itu harus di-research jadi kuncinya di-research segmentasi targeting baru ngomongin positioningnya nah positioning ini didapet dari what's the problem jadi dari problem apa yang sudah sudah ada di market teman-teman yang menyelesaikan problem-problem dari market tertentu positioning itu kayak gini loh misalnya teman-teman bisa lihat tuh sebenarnya pepsoden kemudian ciptaden apa ya close up sama sensoden itu tuh sebenarnya mereka bermain di market yang berbeda sama-sama odol tau gak kalau pepsoden itu menyelesaikan problem apa gigi berlubang gigi putih kalau sensoden itu gigi sensitif kalau close up itu nafas segar mereka itu tidak bersaing mereka itu punya market sendiri walaupun sama-sama odol termasuk kalau teman-teman lihat di market paracetamol kalau paracetamol untuk ibu hamil namanya apa feminax paracetamol untuk anak kecil namanya apa sun mol kalau paracetamol untuk sakit kepala apa panadol sakit kepala berlebih panadol ekstra nah itu silahkan teman-teman untuk obat batuk ini untuk flu ini teman-teman harus punya positioning positioning yang kuat agar apa agar jadi market leader nantinya top of mind agar teman-teman bisa bermain di blue ocean intinya nantinya begitu kemudian baru mainin marketing mixnya produk price price promotion price jadi nentuin produk apa yang bagus untuk mereka kemudian harganya itu sesuaikan dengan risetnya tadi termasuk teman-teman mau milih pakai media sosial apa mau pakai email marketing pakai youtube marketing pakai facebook marketing pakai whatsapp marketing tergantung market teman-teman itu banyak menghabiskan waktu di mana kalau di market saya banyak menghabiskan waktu di facebook saya akan jorjoran investasinya ke facebook marketing kalau market saya banyak di youtube ya saya akan jorjoran bikin konten youtube bikin youtube marketing kalau market saya banyak di whatsapp saya akan jorjoran main whatsapp marketing nah silahkan itu itu berdasarkan riset jangan berdasarkan apa ya intuisi nah kebanyakan UMKM ini tidak mau baca riset dan tidak mau melakukan riset dari awal makanya banyak boncosnya dari situ kemudian baru ketika teman-teman sudah bikin strategic plannya itu baru teman-teman tentukan goalsnya mau dapat database berapa mau berapa influencer yang digarap mau database ini yang dirawat berapa timnya itu berapa itu goalsnya didetailin baru bikin plannya yang terukur ditest diukur intinya kan kalau di iklan itu kan testing winning scaling testing dulu dapat-dapat winningnya winning iklannya baru di scale up pelan-pelan kemudian dieksekusi dievaluasi kemudian dikontrol intinya itu sih teman-teman bikin bikin marketing plannya nah ini ada sesi sendiri sebenarnya bikin marketing plan ini teman-teman nanti jagonya di posfahmi lah ini teman-teman bisa masuk tempat depokannya biar di apa namanya ditempa di kawah cadra di muka waduh gitu siap nah saya saranin teman-teman kalau udah punya database bangunlah pasar ya kenapa bangun pasar kenapa karena ya sehebat apapun kita berpengar di pasar bikin apa ya pasar tetangga pasar yang kita sewa kan kalau pasar internet itu kalau internet marketing itu ya teman-teman pasar itu kita bagi menjadi tiga pasar besar dan yang lainnya pasar sekunder tiga pasar besar itu dimana mas-masanya itu ada di google dan youtube ya google dan youtube itu terbesar nomor satu dan itu cara mainnya bisa dua bisa organic traffic bisa pay traffic untuk dapetin leadnya kalau teman-teman belum punya duit ya pakailah organic traffic gunakanlah cara risetlah kata kunci bikinlah SEO yang baik dan sebagainya tapi kalau teman-teman udah punya budget silahkan mainlah pay traffic ya begitu pun di youtube di youtube itu juga menggunakan search engine juga bisa kemudian di youtube pun ya teman-teman silahkan gunakan influencer juga bisa gunakan call juga bisa karena reviewer itu sangat-sangat banyak sekarang di youtube ya kalau punya budget mainlah iklan silahkan ya silahkan iklan kalau iklan kan lebih enak kita misalnya misalnya nih Kus Fahmi punya akun youtube ya saya gak gak perlu gak perlu apa namanya repot-repot saya pasang aja kata kuncinya apa namanya adalah Kus Fahmi nanti iklan saya keluar di brandanya Kus Fahmi kalau Kus Fahmi pasang iklan gitu itu segampang itu itu pakai google ads ya google ads itu pakai itu jurusnya nah itu pasar pertama pasar terbesar pertama yang teman-teman harus kuasai nah itu digrab dulu kolam dari pasar yang ada di samudera ini masukkan ke kolam kita ya kenapa gampang mana teman-teman mancing di lautan samudera india atau mancing di kolam yang kita buat sendiri ya kalau kita bermain di pasar samudera india ya di pasar google dan youtube yang begitu luasnya ya kita akan harus punya senjata yang dasyat itu kan pancingnya bukan pancing biasa umpannya bukan umpan biasa dan disitu ada 500 ribu macam ikan disitu berbagai jenis ikan mau milih iklan yang mana ya ikan wader ikan cupang atau ikan apa ya tapi coba kalau kita bikin kolam sendiri ya kolamnya kita bikin sendiri kita udah tentukan jenis ikan yang masuk ke sini adalah nila nilai ini umpannya sukanya ini kita bener-bener makan ikan ini dengan baik dengan konten-konten marketing luar biasa itu efeknya ya jadi saya setanian teman-teman bangun pasar termasuk pasar di social media kalau social media di Indonesia itu diwakili oleh Facebook ya Instagram kemudian Whatsapp ini satu perusahaan ya tiga ini satu perusahaan ya Whatsapp pun sekarang udah ngeluarin Whatsapp berbayarnya CRM-nya di Indonesia kerjasama dengan kontak.com kita bisa akses di Facebook Singapura ya di Indonesia itu gak ada kantor Facebook adanya di Singapura ya untuk pengiklan-pengiklan di atas 500 juta itu biasanya saya dulu pernah dikasih apa namanya mau dikasih yang namanya AR akun presentatif jadi semakan manajer untuk nasabah prioritasnya Facebook itu ada manajer khusus untuk mereka untuk melayani mereka itu CRM-nya khusus coba bayangin Facebook itu satu orang aja dikasih satu AR jadi satu orang itu dilayani satu akun service bayangin kita kalau mau punya customer satu customer gak ada yang ngelayani harusnya satu customer prioritas ini wah itu harus dilayani dengan satu akun manajer itu sangat dasyat itu Facebook aja sampai segitunya mereka punya memperlakukan nasabah prioritas yang iklan di atas 500 juta sampai 1 M per bulannya nah silahkan teman-teman nah itu pasar di apa pasar di sosial media itu juga terbagi dua organic traffic atau paid traffic silahkan mainkan dua-duanya ya kalau gak punya budget mainkan organic traffic dulu kalau udah punya budget silahkan main di berbayar nah kemudian teman-teman main ke pasar ketiga marketplace marketplace ini pasar yang luar biasa juga pasar yang besar sekali baru nanti pasar yang lagi rame sekarang ini pasar TikTok kenapa TikTok jadi pasar yang rame selain dia itu dari China ya engagementnya sungguh-sungguh luar biasa ya sungguh-sungguh luar biasa saat ini dasyat sekali bahkan dia juga sekarang udah ngeluarin yang berbayarnya nah makanya mas Aris Diansah itu kan suka kita untuk ayo bikin TikTok bikin TikTok karena engagementnya luar biasa sekarang apalagi teman-teman sekarang mau main Instagram real itu juga engagementnya juga lagi luar-luar luar biasanya kita bikin video itu bisa langsung yang nonton 400 ribu view gitu ketika kita sekarang lagi bikin karena emang Instagram ini ngerasa tersaingi nih sama TikTok nih akhirnya bikin Instagram real gitu itu di TikTok luar biasa di TikTok tuh di Jogja itu saya punya teman yang namanya Udin itu dia bantuin temannya itu jualan apa ya pemutih ketiak aja itu bisa 1 miliar per bulannya di masa pandemi cuma jualan di TikTok dengan memakai 50 influencer sampai 100 influencer per bulan dengan influencer yang rata-rata dibayar 500 ribu sampai 3 juta rata-rata influencernya dia pakai sekitar 100 influencer sebulannya di TikTok diarahin ke Instagram terus masuk itu bisa 1 M di masa pandemil harga produknya di bawah 100 ribu bocorannya karena sekarang produk marketnya itu lagi bergeser market online yang paling cepat itu produk-produk di bawah 100 ribu itu yang paling cepat kalau mau retailan mau retail itu teman-teman itu insetnya baru nanti mainkan own traffic traffic kita sendiri baik email nomor WhatsApp jadi traffic wajib itu kalau katangkang dewa kan ada dua nomor telepon sama email itulah kunci bikin custom audience bahkan di yang berbayar pun kata kuncinya di dua itu untuk bikin pixel yang mateng atau alat perekam data yang mateng pixelnya itu mateng itu cuma dua itu email dan nomor telepon karena dengan email dan nomor telepon kita bisa ngejar dia di semua iklan berbayar dimanapun gitu teman-teman silahkan mainkan di situ nah kalau teman-teman ngincer pasar profesional mainlah ke link-in kemudian apa namanya ya ini social media second lainnya lah tapi intinya disini teman-teman silahkan kalau teman-teman lakukan listing list building dari awal teman-teman harus punya 250 ya tadi calon penghasil traffic lead influencer kemudian dapatkanlah dari masing-masing itu 250 lead-nya mereka ya rawatlah lead itu dengan baik ya rawatlah dengan bikin CRM customer relation management ya gitu teman-teman nah fungsinya bisa dilihat di slide ini teman-teman bisa lihat di slide ini targetnya berapa database per hari bangunlah digital asset karena kalau di bukunya aku suami itu kan dijelasin ya bahwa speed is new currency disini saya bilang bahwa database is new currency jadi database asset itu kita sebutnya asset karena dia itu bisa dikonversi kapan aja menjadi uang jadi kalau kita punya database itu dengan mau konversi kapan aja menjadi uang sangat-sangat mungkin kuncinya database-nya jadikan database hidup jangan jadikan database ini database zombie wah mayat hidup karena database zombie ini gak pernah dirawat database asset dia sering diinteraksi nah bikinlah kolam-kolam semacam ini nah kalau di extreme funneling ini yang dinamakan ya extreme funneling karena sekarang itu pola orang belanja itu gini loh dia ngeliat iklannya di youtube eh nyarinya di instagram eh liat iklannya di instagram nyarinya di facebook jadi kayak gitu omni channel sih dapetnya di whatsapp dia kepoinnya di google lah gitu silahkan gampangannya itu kan jenis iklannya jenis ikannya jenis marketnya ini maksud buatlah kolamnya beri makan dengan konten marketing dan story motivasi inspirasi edukasi ya makanya ini kalau gak pakai team agak susah sih emang eksklusinya kemudian sesekali beri umpan ya bikin mereka lapar ya konten is the king sih storytelling ya edukasi copywriting bikinlah konten itu kemudian gunakanlah yang berbayar sesekali influencer organ traffic organ traffic bangun relation gunakanlah affiliate marketers reseller kuncinya sih sebenarnya mereka itu harus teman-teman kepoin di media sosial kemudian bangunlah interaksi itu tim CRM nanti yang garap berikutnya adalah berbagilah konten cerita karena orang itu gak suka dijualin tapi suka diceritain makanya sekarang semua media sosial itu ada story-nya whatsapp story youtube story install story apa semua yang gak ada yang ada story-nya dan engagement story itu lebih kuat daripada yang lainnya makanya kalau teman-teman ngiklan endorse lebih baik endorse di story daripada hanya sekedar defeat pakai story iklan story dan story itu lebih dikepoin daripada iklan-iklan yang lain nah sesekali kalau bikin konten marketing cerita bikinlah drama drama itu konflik ya ini emang cerita itu harus ada konflik harus ada dramanya biar misalnya di facebook saya sama mas Trophic musuhan gitu udah itu kan dramanya dramanya begitu kenapa ini ada apa ini gak semua kepo semua kepo wah ternyata ternyata prank anak-anak muda kayak gitu sekarang iklannya gitu ternyata prank aduh gitu tapi itu engagementnya kuat ternyata biasanya kan gitu musuhan tuh youtubers ini yang nge-review dia ini nge-review dia nge-review dia wah ternyata prank ternyata mereka sama-sama jualan tapi orang suka gitu nyatanya film-film apa ya reality show itu kan tetap laris ya walaupun tau itu pranknya gitu teman-teman bangunlah story kontennya story itu gimana mudahnya gini paling gampang tuh bikin konten story itu begini mas Trophic kamu dimana dengan siapa sedang berbuat apa kamu dimana oh aku lagi ikut acara marketplace dengan siapa eh dengan mas Welyan sedang berbuat apa oh sedang gini nah itu yang dilakukan mas Trophic selama inilah tapi itu lebih konsisten aja gitu ya termasuk teman-teman kalau di Jawa Tibur lah tau lah mas Aswin Yanuar luar biasa dia bikin konten konten marketingnya luar biasa ya dan salah satu kekuatannya memang di giveaway kalau teman-teman gunakan apa ya social media organik giveaway ini sangat dasyat jadi dulu ada riset untuk meningkatkan follower itu ya lomba nih antara yang ngiklan ya sama yang satu pakai giveaway iphone gitu ternyata followernya lebih cepat meningkat apa giveaway iphone itu beneran jadi apalagi giveaway yang diiklanin wah tanpa dasyat lagi tuh luar biasa ya mas Aswin ini kan dikenal ya dia giveaway tuh 650 unit rumah gratis di 2021 seluruh Indonesia gila tuh renovasi rumah gratis ya dasyat itu giveaway-nya luar biasa ya dan dia memang bangun ceritanya kuat kontennya sebenarnya sederhana before after aja tapi dia menyelesaikan problem apa sih di cerita ini problem orang yang pengen bangun rumah mewah tapi budgetnya rendah jadi bangun rumah mewah ya harga murah nah itu solusi untuk itu dia problem itu ya nah ini budget 35 juta sudah bisa renovasi rumah gak kan keren tuh nah ini kalau di Abdurrahman bin Auf itu memang jurusnya ya namanya lead magnet kalau kita kenal di internet marketing ya itu sebenarnya sama yang dilakukan Abdurrahman bin Auf Abdurrahman bin Auf itu kan kalau jual unta sama kuda murah tuh jadi sampai di Madinah itu semua orang cerita itu uh kalau mau beli unta sama kuda murah itu di Abdurrahman bin Auf udah murah berkualitas gak ada yang nandingin ya tapi sampai tempatnya Abdurrahman bin Auf dia gak cuma beli itu beli pelana kuda beli tempat minum beli apa beli aksesoris kuda ya akhirnya banyak juga tapi kalau teman-teman itu apa ya bangun database caranya kasih lead magnet lead magnet ini sangat-sangat penting bisa e-book gratis webinar gratis apapun gratis atau yang murah banget ya misalnya produk teman-teman ya udah gak usah untung lah untungnya tipis aja yang penting orang itu dateng dulu begitu teman-teman nah kemudian kolaborasi review kalau di media sosial sangat dasyat ya ini review karena konten review ini lebih dipercaya daripada konten jualan ya review di youtube ini silahkan bangun-bangun nah itu nah mindset aku sisi pelanggan itu sebenarnya teman-teman berbayar atau enggak itu sama dengan investasi sih yang penting itu terukur bukan ngawur Jeff Bezos itu dia menginvestasikan 100 kali online marketingnya di awal jadi budget dia itu di awal itu udah budgetin nih setahun dia punya budget segini itu 100 kali lipatnya itu dibudgetin di awal untuk apa akuisisi new market new database gila Jeff Bezos itu gila jadi untuk akuisisi apa ya database barunya itu sama kayak Gojek bakar-bakar duit dia pokoknya orang masuk dulu masuk dulu orang masuk dulu apa namanya pakai GoPay dulu semuanya cashbacknya sampai 30% 50% pokoknya orang experience dulu coba dulu makanya pakai Gojek cuma 5 ribu kemana saja gratis bahkan ada kupon-kupon gratisnya itu untuk apa untuk grab database di awal jadi grab database di awal ini kuncinya baru nanti diolah data baru di CRI bin sebenarnya itu teman-teman ini budget-budget marketing tertinggi teman-teman bisa lihat nih rokok dan hill aja rokok dan hill itu budget marketingnya itu 1 triliun di tahun 2016 untuk di media cetak dan elektronik ini orang agensi senang ngeliat ini kemudian Indomie itu itu hampir 800 miliar hampir 800 miliar setahunnya budget marketingnya dia traveloka itu hampir di 700 miliar partai perindu ada partai juga kemudian sampo clear itu hampir 600 miliar pepsoden itu hampir 500 miliar kenapa mereka tetap iklan sampai sekarang teman-teman kalau mereka tidak iklan mereka mati teman-teman dulu pernah ada riset kenapa kongguan itu kalah dengan bisa dikalahkan market salesnya bisa tergeser oleh Roma itu salah satunya karena kongguan berhenti iklan gitu nah berapa budget marketing Anda satu tahunnya sebulan deh harus ada memang budget marketing ini harus teman-teman adain ya silahkan ya ini online service aja bisa tetenan ini ya nah ini teman-teman lihat ini ini aplikasi ya apa namanya ini nah ini yang saya bilang tadi Mas Hidayatullah dan Rifai ini umurnya baru 19 tahun ya dia jualannya di tiktok ya harga produknya segini lah intinya ya dan dia menggunakan namanya call kayak opinion leader ya di tiktok tapi khusus di tiktok ya budgetnya apa dia pakai untuk bayari 50 sampai 100 influencer nah berapa harga influencer ini teman-teman bisa lihat kalau di instagram sih udah keluar di koran sindu ada budgetnya dari nano nano influencer micro influencer mega influencer sama makro influencer cuma kalau di tiktok saya nggak tahu untuk budgetnya tapi sekarang udah ada agensi-agensi sih untuk bundling paket menggunakan langsung misalnya kita mau paket pakai 10 influencer sekaligus atau pakai 100 influencer sekaligus itu bisa teman-teman ya itu sih teman-teman kita mungkin tanya jawab aja karena terlalu panjang oke jadi teman-teman ini saya ikut kelas ini sebulan yang lalu saya juga lagi nerapin bagaimana 250 di lingkaran saya ini masuk dan hasilnya luar biasa mas jadi contohnya kita loophole ya satu bulan ini kita memang kita punya list database selama sebulan ke depan siapa yang ngisi di workshop gitu makanya kita benar-benar by the sense semua jadi ini abidari nggak bisa ikit nggak masalah kita masih ada planning selama 2 minggu pembicara-pembicara gitu seperti itu nah artinya bahwa ini ilmu yang teman-teman sudah teman-teman dapatkan dan teman-teman sudah luar biasa nih monggo yang ditanyakan langsung aja ke mas Alfiani bisa resen monggo monggo teman-teman pengen pada praktek mas monggo monggo ya insyaallah jadi poinnya itu sebenarnya di 250 ini bagaimana kita bisa konsisten gitu ya ya itu memang si Russell sendiri pun bilang konsisten untuk apa ya bisa mendapatkan listing 250 itu bisa memfollow up mereka itu dia butuh waktu endurance yang cukup kemarin kan apa ya Kus Armala pernah cerita ya kayak gak di statusnya bahkan untuk satu klien yang dia incer aja dia bisa melakukan pendekatan itu selama 2 tahun 2 tahun itu luar biasa kan endurance-nya ya karena memang influencer itu apalagi yang dia udah terkenal ya gak bakal ngelirik kita kalau kita gak punya apa-apa makanya di awal-awal Russell itu dia langsung bagikan gratis semuanya bukunya dia itu dia kasih ke semua influencer bukunya dia itu dari situ dia pokoknya apa namanya minta untuk direview bukunya dari situ ada 30 orang yang mau ngontak ternyata nah 30 orang yang mau ngontak podcaster ini podcast podcast di apa namanya podcast lah sama di youtube dari situ dia diwawancarai 30 orang ini selama setahun itu dan boom ternyata door gitu tapi tentunya kita harus punya positioning kan gitu oh iya jelas jadi tidak bisa dipotong ya artinya positioning di awal itu menjadi penting kan gitu ya biar kita membedakan dengan yang lainnya juga pencorta memahami mungkin bisa masuk masuk ya selamat malam mas alfian siap selamat malam kurs malam semua teman-teman saya mau kasih catatan pertama bahwa saya suka sekali dengan narasumber yang sangat kompeten dan sangat dengan materi yang sangat berkualitas dan pasti sangat membantu teman-teman khususnya UMKM untuk terus menjaga supaya tetap bisa beroperasi dengan baik saya tidak bertanya tapi saya ingin mencari kesamaan antara saya dengan mas alfian jadi kalau di grounded itu ada namanya membangun ekosistem pertumbuhan ada lima ekosistem yang harus dibangun yang pertama adalah ekosistem pertumbuhan pribadi itu masing-masing ada lima kategori suaranya hilang suaranya kecuali oke kalau suaranya kalau suaranya kutsuami hilang bisa ganti suaranya kutsuvarid luar biasa luar biasa nih baru pembukaan aja udah kemeter saya nih luar biasa materinya asal sian luar biasa ini materi Pak Mungkas Pak Farid jadi setelah hari pertama kita bicara grab data kita bicara tentang selanjutnya kita bicara tentang bagaimana after setelah kita mendapatkan database jadi poinnya disitu dari awal habis itu tengah-tengah kita engage kita bicara follow up mantep mantep oh kecuali iya sinyalnya mungkin iya lanjut ya mungkin beliau lagi ini sinyal bisa dilanjutin Pak Farid Pak kok suami tadi apa misalnya apa jangan ada kok salviat disini gak berani saya kalau gak bakal dupa dulu gak muncul harus sering-sering gak nyangkut salviat harus di sering-sering diundang lagi biar semakin mungkin lanjut teman-teman ada yang tanyakan mungkin ada yang tanyakan masuk beliau mungkin ada yang tanyakan teman-teman jadi kami mengundang mentor itu bukan karena kita gak ada mentor karena kita kita pilih orang-orang yang memang expert jadi teman-teman harapan saya selama rangkaian ini teman-teman mendapatkan manfaat yang luar biasa jadi Kang Rendra mungkin bisa finishing dengan CRM harapan saya teman-teman setelah punya database tolong dikelola dan yang menarik ini 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 true story artinya bahwa 250 itu prakteking salah satunya Kang Rendra ini salah satu target call saya sebenarnya Pak Farid agak susah diatur biarin aja Pak Kolir ada ditanyakan apa yang dapat Pak Kolir Masya Allah satu ini hal saya mungkin kurang belajar ini sangat luar biasa jadi saya diberikan masukan-masukan baru yang menyegarkan sama sekali bahwa kita itu jangan lupa circle yang ada di keliling kita itu harus kita pilih itu itu yang yang saya dapatkan dari Masya Allah Masya Allah Barakallah Masya Allah Barakallah oke mongko teman-teman Pak Mas Duli mongko masuk Pak Mas Duli ajam gak kedengeran soalnya ini aku lagi di Jogja teman-teman ya habis workshop Mas William makut please ini lagi di kamar ini jadi pekerjaan kita itu belajar aja tugas owner itu belajar ikut workshop belajar ikut workshop belajar di tim itu aja udah karena budget workshopnya unlimited Insya Allah siap belajar siap siap mungkin sepatah dua patah kata untuk teman-teman ini gitu kan apa masukannya ini tidak penting berapa orangnya Pak Don Salim tapi bagaimana istiqomahnya kita jadi kita mau rekor 30 hari gak non-stop jadi hari ini habis gagal hari ini habis gagal jadi gue udah sama Ambi gak bisa Ambi saya akan lanjutkan perjalanan saya ke 30 jadi dengan segala cara langsung tim desain saya ubah total semua desainnya ganti jadi tanpa tapi tanpa nanti kalau gak ada Farid tadi apa perlu saya bilang sama Ambi Bi your head yang berani yang berani bilang gitu kan cuma saya selain ke suami cara di Cianjur hari ini di mobil dia mungkin mau tak pangin bentar lagi masuk Bi Bi kata 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 CFK your head masukannya ini cepat Ambi ini mungkin lanjut dulu Pak Nur Salim Pak Nur Salim sambil nunggu ayah ada nanti Afan Mas Coach lagi apa namanya lagi menyima Masya Allah ini ada Mas Alfian sudah lama sama Mas Al Fian juga sudah lama sama ini Coach Manak sudah lama juga sudah berapa puluh tahun Masya Allah Masya Allah Insya Allah barusan kemarin dari Jogja tapi belum sempat mampir Mas Alfian Mampir Mampir Coach Insya Allah besok ngantar anak lagi ke sana Tadi saya ke kantornya beliau jadi memang komerit saya ini lagi memaksa bagaimana 200 orang itu omsetnya miliaran jadi saya paksa saya bebaskan untuk saling jualan saling promo pokoknya bagaimana kita sukseskan projek teman-teman dan itu memang hati yang berperan jadi saya kadang klien saya sama saya itu kadang percepatannya lebih tinggi klien saya jadi saya itu ketika develop klien pertumbuhannya itu 10 kali lipat sebenarnya perusahaan saya cuma 2 kali lipat 1 kali lipat dan ini ini menjadi tantangan saya bagaimana saya menjaga hati makanya ini kita juga lagi bertumbuh Assalamualaikum para guru Pak Wadi apa yang dapat dari Pak Render tadi simbolannya mungkin luar biasa kalau menurut saya jadi kalau saya ini developer artinya membimbing atau memelihara customer itu sangat penting memang dan memang dari customer ini yang harus kita bina harus kita selalu jaga silaturahimnya luar biasa ilmunya Alhamdulillah ya karena saya developer ya posisinya sebenarnya saya sudah punya banyak marketing untuk apa namanya marketing jadi saya sudah banyak agensi-agensi sebenarnya kalau disini saya mendapatkan ilmu baru anggaplah saya belajar jenuh marketing lagi walaupun saya sudah developer makasih banyak Pak ilmunya Pak memang teman-teman PR-nya itu bagaimana ngelulis itu 250 jadi saya praktek ini saya bulan kemarin ikut kelasan Mas Renda walaupun saya cuma nyimak sebagai skrip saya audit materinya bagus dan saya dapat poinnya itu wah 250 makanya kenapa PR saya waktu itu Pak Kolel PR affiliate adalah membuat satu grup WhatsApp saya ngasih PR kebetulan grup WhatsApp itu 150 Pak Renda benar satu grup 150 saya walaupun satu orang acara Zoom selama 30 hari tetap berjalan karena kita akan fokus pada mereka yang mau bertumbuh dan Alhamdulillah Renda 50 juta 2 minggu artinya bahwa di masa pandemi lumayan buat beli gorengan artinya bahwa ternyata ada market ada duit yang berkeliaran yang dia bingung mau investasi kemana dan salah satunya ke depan produk digital akan menjadi trend risetnya akan naik terus karena market sudah teredukasi kan jadi pandemi ini juga menguatkan orang untuk beli produk-produk digital dan market-market digital kemarin yang keluar risetnya dari Mas Yuswadi itu adventure itu kan lembaga riset juga dia dia mengulai riset bahwa salah satu yang akan naik ini adalah entrepreneur kurikulum yang pertama kemudian pembelajaran e-learning pembelajaran internet marketing termasuk virtual event virtual event itu juga akan jadi salah satu yang akan naik di pandemi ini jadi memang di pandemi ini kalau kita bisa jeli itu memang ada market-market yang sebenarnya turun cuma memang ada market-market yang emang lagi naik contohnya apa yang kita pakai zoom ini marketnya naik kemudian kita memang tidak harus memaksakan bahwa kita itu apa ya sama masa lalu kalau masa lalunya memang sudah harus pivot ya kita harus harus segera pivot kayak saya punya tempat dia punya cateringan apa ya cateringan untuk hajatan mantenan ya intinya WO lah wedding organizer lah wedding organizer ini saat ini gak begitu laku ya mau gak mau dia gak bisa memaksakan diri kalau marketnya sudah berpindah ya akhirnya apa akhirnya pivot pivotnya juga beda banget pivotnya apa pivotnya kepeti mati ternyata ketika pivot kepeti mati orderannya ada terus gak habis-habis jadi itu jadi memang ada market-market yang dulu itu fit sekarang tidak fit nah tugas kita itu sebenarnya menemukan apa yang dibutuhkan dan diinginkan market saat-saat sekarang ini market fit dan sebenarnya kuncinya di 250 circle itu itu luar biasa ya apa namanya saya juga apa namanya praktekin itu luar biasa di dunia ini ternyata ada yang namanya quantum leap itu tidak perlu memasarkan ke 250 orang ya kan hanya apa namanya 250 orang hanya perlu memasarkan ke satu orang yang dia itu punya 250 orang market kita itu lebih luar biasa ternyata itu yang saya bilang quantum leap ya satu tambah satu bukan hanya satu tapi bisa luar biasa kalau benar-benar kita dapat quantum leap yang luar biasa itu sebenarnya saya dapatkan juga ketika memang Rasulullah s.a.w. itu berda'wah jadi Rasulullah berda'wah itu ketika di awal-awal itu beliau itu banyak kontakin namanya kabilah-kabilah atau kepala suku ketika kepala sukunya dapat itu semua satu jamaah itu dapat salah satunya dulu Musab bin Umair itu kan pernah ditugaskan ke Madinah itu ketika di Madinah itu dia itu cuma ngontak dapat satu kontakan yang luar biasa namanya Sa'ad bin Mu'as Sa'ad bin Mu'as itu saat dia terkontak dan masuk Islam akhirnya apa itu seluruh penduduk di Madinah itu suku-suku yang ada di situ hampir semua suku di situ itu langsung berislam pada sore itu juga luar biasa itu kan dia tidak perlu mengontak ke semua orang di Madinah dia hanya memegang apa namanya kepala-kepala suku yang ada di Madinah atau kepala-kepala kabilah makanya begitu atau kalau saat ini ya key opinion leader tadi nah intinya sih praktek si Mas Rofik udah buktiin ya kan Mas Rofik dan ini Rutsu ini mau pas stop kayaknya berat ini kan makanya ini punya komitmen satu bulan kayaknya gak lanjut terus gitu kan mungkin dengan irama-irama dua minggu sekali dan teman-teman mungkin dikasih review tentang framework marketing di Syaroh kan bukan sekilas aja oke teman-teman ini adalah review marketing framework marketing di Syaroh jadi teman-teman bisa lihat yang lingkaran di tengah itu yang biru tua itu itu adalah CRM itulah obsesi kita sebenarnya Jeff Bezosmu terobsesi dengan customer dia gak peduli tentang kompetitor dan lain sebagainya intinya kuncinya di CRM ini customer relation management nah kemudian di lingkaran luarnya ada namanya marketing yang warna kuning ini kemudian ada selling yang warna biru ada branding setelah perjalanan saya ikut workshop kemana-mana praktek dan lain sebagainya ternyata empat empat lingkaran di tengah ini itu punya tugas yang berbeda-beda goalsnya beda-beda makanya nanti idealnya sebenarnya timnya itu beda-beda tim marketing sendiri tim branding sendiri tim selling sendiri tim CRM sendiri biar apa? biar fokus karena satu orang itu hanya bisa mengeksekusi ya satu dua goal perharinya tiga goal maksimal di luar itu berat sekali makanya saya saranin itu sendiri-sendiri nah kuncinya pertama dimulai dari tim branding atau marketing dulu marketing atau branding dulu ini kayak telur dan ayam sebenarnya dua-duanya harus jalan barengan kita mulai dari branding dulu branding dulu nah di branding ini goalsnya itu sebenarnya goals akhir dari branding ini adalah sebenarnya loyalty customer jadi brand termahal di dunia itu kan Apple sekarang digeser oleh Amazon nih kenapa dia disebut mahal salah satunya menilainya paling besar itu dari loyalty customer-nya jadi makin banyak loyalisnya repeat order-nya makin banyak orang itu upselling-nya itu makin mahal Apple itu secara market size secara market size itu lebih kecil daripada Samsung beneran market size Samsung itu jauh lebih besar daripada Apple tapi kenapa Apple ini tetap menjadi brand termahal di dunia sekarang sudah digeser Amazon ini karena memang dia itu fokus banget kepada loyalty customer-nya satu customer itu kalau sudah beli Apple itu hampir seumur hidupnya produknya semua Apple semua dan orang itu jarang kalau sudah beli Apple itu ganti ke produk lainnya itu jarang si Apple ini bangun namanya ekosistem tadi Cosframi kan sempat menyinggung namanya ekosistem karena memang si Steve Jobs ini berhasil membuat ekosistem sendiri yang beda sama saingannya dia berhasil membangun pasar sendiri ekosistem sendiri itulah yang disebut namanya ekosistemnya Apple yang berbeda dengan ekosistemnya Windows yang kita sebut apa namanya Macintos Macintos itu ekosistemnya Mac dia punya ekosistem sendiri nah itu goal goal akhirnya loyal tapi kalau dia brand baru dia harus membuka dua gerbang ini teman-teman yang warna oranye ini jadi yang warna oranye ini branding itu tugas tugas awalnya adalah membangun public trust public trust ini apa ini adalah kepercayaan public ini yang dibangun Rasulullah pertama kali trust karena apa omset is nothing without trust orang itu kenapa beli karena dia percaya public trust inilah kuncinya agar tim marketing tim selling itu mudah jualan bayangin teman-teman punya tim CS punya tim marketing itu suruh jualan produk yang gak dipercaya public atau brandnya belum dikenal public itu jauh lebih susah menjualnya daripada brand yang sudah brandnya jadi makanya kunci di awal public trust cara paling cepat hacking trust itu adalah mengaitkan produk brand itu dengan public trust influencer brand ambasador makanya kalau corporate-corporate besar itu langsung aja mereka pakai invest di brand ambasador hacking public trust call clean leader dan sebagainya berikutnya di branding ini tugas berikutnya adalah menaikkan value value itu apa teman-teman value itu nilai sesuatu yang dianggap berharga bagi customer bukan uang karena mereka pengen mengeluarkan uangnya untuk mendapatkan value ingat ya mereka pengen keluarkan duitnya untuk dapat value value itu dibagi menjadi dua saat ini jadi tiga menurut risetnya Yuswadi value pertama adalah namanya rational value itu harus beres dulu kalau makanan harus enak kalau produk dia harus winning product pokoknya harus keren harus bermanfaat yaitu itu rational value tapi 80% orang beli karena emotional value contoh emotional value apa interaksi tadi teman-teman itu emotional value kenapa kamu beli di dia di mas Trophic karena saya kenal sama mas Trophic itu udah emotional value kenapa kamu beli di dia karena saya kenalnya dia tahunya dia sering berinteraksi dengan dia yaitu emotional value tugas brand itu naikkan biar jadi brand itu harus menaikkan add value rational value itu contohnya apa kalau kita lihat kopi kopi Starbucks itu kan sebenarnya kalau dibandingin kopinya sama sama kopi-kopi yang lain intinya begitu secara rational value secara product value tapi kenapa dia bisa jual 40 ribu dan yang lain gak bisa jual 40 ribu dia bisa jual berkali-kali lebih mahal karena dia punya emotional value dia jual cerita dia jual positioning dia jual sesuatu yang berbeda makanya dia nanti disebut barang branded orang itu beli bukan berdasarkan fungsional value lagi tapi berdasarkan emotional value dan yang terakhir spiritual value nanti ini udah kayak spiritual value itu udah kayak agama nah itu tugasnya branding nah itu tim sendiri kalau mau lebih cepat kasihkan agensi tapi tetap harus ada brand managernya nah berikutnya adalah di tim marketing yang kuning itu nah goal marketing itu bukan omset goal marketing itu bukan profit salah semua teori marketing goal marketing itu adalah prospek lead kalau di internet marketing gak pangkannya lead calon prospek calon orang yang mau beli yang mencoba untuk beli nah tugas marketing di sini adalah mendapatkan lead 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 itu adalah prospek prospek itu beda sama suspek prospek itu orang yang sudah melewati tahapan dari cold market menjadi warm market dan mau hot itulah yang disebut namanya apa namanya market temperatur dari yang belum kenal menjadi aware kemudian interest di kuning ini teman-teman bisa lihat frameworknya kemudian trial mencoba untuk beli nah untuk brand-brand baru silahkan berikan gratis atau murah sama sekali untuk hire database awalnya untuk dia dapatkan experience makanya gojek di awal-awal ngasih murah banget ya biar apa biar mereka merasakan experience-nya biar mereka merasakan produknya dulu coba dulu baru bayar gak ada salahnya kalau coba dulu baru bayar gak ada salahnya kalau saya dapat kelas gratisan baru apa namanya di funnel ke yang lebih tinggi gitu nah tugasnya apa nyari prospek udah goalsnya itu aja goalsnya traffic mau organik mau berbayar goalsnya dapat database nah kalau udah database prospek itu dikunci oleh team selling team selling ini tugasnya membuat mereka yang sudah hot market tadi menjadi mencoba beli makanya nanti konten-kontennya beda konten-kontennya lebih ke scarcity konten-kontennya promo promo ya beli dua dapat tiga nah gitu-gitu konten-konten iklannya nanti konten marketing sendiri konten branding sendiri konten selling sendiri CRM itu biasanya program mainnya program nah begitu nah selling itu tugasnya closing udah CS itu tugasnya dealmaker ya upselling sama cross-selling kalau upselling berarti kalau dia habis beli e-course ya jelas dia beli workshop naik lagi beli pendampingan naik lagi dia ambil coaching personal naik lagi whatever lah kolaborasi kolaborasi mungkin seperti itu nah itu up naik nah kalau cross itu dibundle ya e-course gak sekalian beli ininya gak apa namanya beli bukunya nah dibundle jadi satu itu cross ya itu tugasnya selling ya nah kalau sudah dia udah beli kita harus ada program yang namanya after sales ya di luar negeri itu udah sering banget namanya mereka punya program namanya after sales kenapa biaya untuk akuisisi satu customer ini itu kan gak murah pak kalau pakai iklan berbayar mahal pak ya saya tuh pernah ngiklanin bukunya mas Latif kan bareng mangrove inspiration kan dulu bareng mangrove akademi ya mas Latif setiawan ya waktu itu tembus 10 ribu buku itu kan saya dan tim yang ngiklanin itu itu biaya iklannya itu lumayan juga bisa sama kayak biaya nyetak bukunya ya kan dapet satu lead untuk dapet satu lead sampai dia beli itu ya lumayan juga nah kalau dia sudah beli kok kita sia-siakan kan kita budgetin tuh makanya di upselling ya di cross selling dirawat dengan baik dengan program CRM ya CRM ini customer relation management tugasnya jelas ya membangun namanya relation membangun hubungan baik dengan customer agar dia nantinya itu menjadi marketers kita agar nantinya menjadi storyteller kita nah sebenarnya tangga marketingnya seperti yang di kanan ini teman-teman bisa lihat tuh kita itu tugasnya marketing mengubah dia yang belum tahu menjadi tahu ya aware dulu kemudian kenal interest kemudian trial ya kemudian beli lagi kemudian loyal nah intinya tahu kenal jadi teman jadi sahabat jadi keluarga kalau udah jadi keluarga berarti customer centris ya customer itu bagian dari keluarga kita namanya keluarga ya sering berinteraksi yang paling sering berinteraksi dengan kita siapa sih ya keluarga kita dong yang paling deket sama kita siapa sih keluarga kita dong ya yang lebih banyak dapat hadiah dari kita siapa sih ya keluarga kita mereka itu adalah keluarga kita bagian dari perusahaan kita bukan objek ya sekali lagi jangan jadikan customer itu objek ya yang hanya kita pers duitnya bukan ya kita pengen membahagiakan dia dengan ikhlas kita pengen membantu dia menyelesaikan masalah-masalahnya melalui program-program kita melalui produk-produk kita melalui jasa kita selesai masalah dia kita itu membantu keluarga kita untuk terus tumbuh untuk terus tumbuh ya tapi kita membantunya ya dibayar karena ada tim yang harus dimakani dan lain sebagainya yang harus dibahagiakan juga harus ada dapur yang harus ngebul ya sederhananya seperti itu detailnya nanti dari sini kita turunkan dalam bentuk program dalam bentuk tim habis itu kita bikinkan activity list hariannya untuk program-program tiap masing-masing yang harus dieksekusi gitu mas Rofik berarti gini kalau misalkan tidak bisa membedakan antara branding marketing dan selling kontennya ngawur bener gak ya bener dan ketika ngawur akhirnya gak ada closing akhirnya dimarahin ini gimana udah posting udah posting kok gak ada closing lah memang marketing sama selling kita gak paham gitu bener gak bener jadi luar biasa teman-teman ini kalau menurut saya sih ini lebih ke mindset sih cara main bener gak ya bener makanya disebut framework sih framework itu kan cara kerja kita sebut framework metodologi kalau bahasa bahasa intelektualnya metodologi oke teman-teman ada yang tanyakan teman-teman nah ini ini jadi metodologi itu sebenarnya karena udah divalidasi mas jadi kalau belum divalidasi itu belum jadi framework jadi sebenarnya framework yang saya ajarkan ini sebenarnya itu udah divalidasi ya gitu dari klien-klien ya dari klien ya udah terbukti jadi baru kita sebut framework ini dan proses untuk pemilihan itu juga luar biasa ya lama ya mulai dari kontak ganti geser bener gak gak tau bagaimana perjalanan framework ini kita sebagai user tinggal terima jadi aja gitu kan tinggal implementasi tinggal intinya seperti apa tinggal duplikasi gitu nah untuk sekarang itu kan eranya sebenarnya eranya interaksi dan edukasi sebetulnya value kita itu bisa tersampaikan melalui konten marketing sebenarnya konten marketing itu ternyata setelah saya belajar itu berbeda dengan iklan mas konten marketing itu bener-bener kontennya di depan marketingnya di belakang misalnya nih lima tips ya cara kita tetap apa namanya ngomset walau di rumah aja tipnya satu dua tiga yang terakhir jangan lupa beli e-course nya mas Rofik jadi konten di depan dulu baru marketing ya oke luar biasa teman-teman hari ini ini sebenarnya terakhir besok untuk pendaftaran e-course nya karena kan senang kita udah mulai pendampingan ya zoom tiga hari harapannya sih setelah kita tutup kita akan fokusnya adalah ke CRM karena data business seribuan kita udah masuk makanya ini kita butuh pimpinan bagaimana CRM supaya muter dan memang terakhir besok kan finishing supaya kita ini juga gini Pak Rofik kok gak jadi nyepam 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 bentar ini rangkaiannya belum selesai kan kan Rindra belum ngisi Wiltra belum ngisi tentang negosiasi kan gitu artinya kan framework ini mulai dari nyepam sampai branding ini kan satu rangkaian gitu lah kalau tahu Kang Rindra masih nyepam gak ya minimal postang-posting kata kunci itu masih ya atau nyepamnya broadcast sih mas itu pun biasanya emang kita kalau untuk orang yang belum kenal sama kita ya tetap kita broadcastnya ngasih sesuatu value yang gratisan jadi kita kasih ilmu gratis kelas gratis atau ebook gratis dan lain-lain kita gak jualan nyepamnya di awal sih gitu nyepamnya memberikan value ya ya jadi nyepamnya ngasih value karena orang itu ya sukanya dikasih dikasih itu kan suka ya kalau dijual gak dijual gak suka oke ya teman-teman moko ada yang tanyakan luar biasa nih moko teman-teman tes 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 siap-siap kus mau tanya kus ini saya belum pernah menggunakan CRM nih jadi sebenarnya banyak database database-nya itu hanya ada di nota coach nah untuk mengawali CRM ini itu bagaimana tips-tipsnya coach oke tips-nya pertama nota-nota itu ya itu tolong dicatat dimasukkan ke dalam Excel ya kemudian di import di apa ya pokoknya dikoneksikan ke dalam Google Google Contact itu loh Drive ya kemudian dari situ ya rekrutlah team satu khusus itu untuk yang CRM itu khusus pertama kali di awal-awal ya jenengan say hello dulu lah jangan jualan lah sama customer lama ya say hello kasih sesuatu value apa yang jenengan mau kasih misalnya maksudnya jualan apa jasa pasang gigi coach jasa pasang gigi nah coba kasih ke hello apa namanya bikin tips-tips merawat gigi misalnya video ataupun e-book atau apa intinya tentang kesehatan gigi ya atau jenengan bisa bikin apa namanya kalau mau live interaksi ya bikin semacam webinar ya ayo konsultasi gigi gratis ya konsultasi gigi atau cara merawat apa namanya cara agar gigi apa pemasangan gigi tetap awet jenengan bikin itu konten itu disebarkan ke pelanggan yang udah beli ya kalau udah beli udah kenal jenengan harusnya kan begitu kan ya udah kenal ya kasih gratis habis itu zoom kayak gini ya habis itu jenengan sharing aja sharing aja nah berikutnya kemudian kalau udah ada kontak itu yuk mau gak kita masukin ke grup ya oh ayo bikin grup yuk biar kita ada tips-tips lainnya bikin grup nah di grup itu jangan didiemin aja biar hidup tiap tiap minggu jenengan harus ada acara atau apalah atau bagi-bagiin e-book dan sebagainya kemudian tim CRM jenengan itu disuruh kepo media sosialnya pelanggan itu apa aja oh gitu nah disuruh kepo kemudian pelanggan-pelanggan yang 250 tadi yang di kontak kita itu ya itu disuruh nge-save nomor kita jangan lupa kenapa harus nge-save nanti biar dapet info-info selanjutnya begitu nah kalau dia nge-save kita nge-save nanti dia bisa ngeliat status kita kita bisa ngeliat status dia ya gak ya ya nah kemudian jangan lupa update status tiga kali sehari carilah tim konten pakai kanva udah bagus banget sih tiga kali sehari gampang pakai kanva itu lima menit bisa apa ya sepuluh menit itu bisa bikin tiga konten tim gue tiga gambar beneran asal briefnya udah jadi dia cepet banget pakai kanva itu makanya saya biasanya bikin konten untuk sebulan itu udah jadi dalam waktu seminggu jadi nanti tinggal post-ang-posting aja nah itu kalau timnya itu disuruh gini nanti kalau ada pelanggan yang bikin status update status dia bales aja statusnya interaksi aja gitu menghidupkan interaksi gitu ya iya bener kuncinya disitu karena gini orang itu kan kecenderungan akan beli kepada orang yang sering berinteraksi dengan dia misalnya nanti suatu saat ya dia punya masalah gigi atau saudaranya ada masalah gigi dia itu misalnya nih ada dua toko gigi penawaran gigi kira-kira dia datang kemana dia kan datang ke orang yang sering berinteraksi iya enggak oh iya betul nah disitulah kuncinya no interaksi no transaksi interaksi yang baik itu bikin transaksi lancar no interaksi no transaksi siap terus untuk yang tadi itu nyari apa namanya platform yang digunakan oleh customer itu ada caranya enggak coach ya tetap kalau biasanya gini kalau aku kan sebelum acara gratis itu mereka tak minta ngisi google form oh gitu caranya google form ya terus tak suruh sosial medianya apa gitu kalau ada media sosial tuliskan nah nanti habis itu timku ngepoin gitu sih siap 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 coach siap sederhana ya tapi luar biasa insya Allah ada yang tanya nih Bacetiklan bikin campaign CRM buat bagi-bagi hadiah berapa wah ya tergantung mau mau apa ya mau dibudgetin berapa sebetulnya berapa itu kan relatif ya kita mau nge-grab database berapa mau apa ya orang itu kan tergantung dibalikin lagi intinya intinya sih kalau giveaway itu kasih yang emang bener-bener orang itu rela rela bagi-bagikan rela nge-post demi itu ya kayak iphone itu kan terasa banget tuh orang ada apa ya tiga iphone dibagikan setiap bulannya coba lihat konten-kontennya Kang Dewa sekarang yang hampir dia gak pernah lepas dari giveaway ya gak bagi-bagi apa aja bagi-bagi mau bagi-bagi duit sedekahan mau bagi-bagi apa pasti ada ada budgetnya dan itu bisa dimasukkan dalam konten sedekahan juga bisa kayak mas Aswin itu kan emang niatnya sedekah tapi juga giveaway gitu silahkan monggo itu sebenarnya kalau budgetnya ya tergantung mau seberapa sih teman-teman mau kecil-kecil tapi sering atau mau langsung besar tergantung marketnya kalau yang marketnya ibu-ibu memang saya saranin kecil-kecil lebih sering giveaway-nya giveaway misalnya seperangkat tupperware nah itu kecil-kecil lebih sering kalau ibu-ibu ya kalau misalnya sama all shop mending kecil-kecil lebih sering tapi kalau market kita emang banyakan laki-laki itu besar sekalian tapi jarang kalau budget silahkan mau berapa aku gak ada masalah kalau sebenarnya kalau budget marketing itu kalau aku itu besar dulu terus kecil-kecil kalau Jeff Bezos dia di awal untuk grab database dia ngeluarin budget banyak habis itu dikelola di CRM lama-lama dia iklannya makin kecil iklannya lebih banyak dimasukkan ke dalam program begitu program CRM untuk kasih hadiah customer-nya berarti CRM itu memang harus khusus orang fokus ya misalnya benar-benar orang itu di depan laptop memang tujuannya untuk interaksi dalam praktek akhirnya begitu dan dia playlist komen sampai ini centang ini jadi bagusnya memang begitu nanti emang orang ini dimulai dulu dari pentas 250 orang kalau dia masih sanggup di atasnya itu kasih lagi sampai mentoknya berapa artinya dengan 250 orang itu kan dia bisa menggaji dia sendiri ya dengan deal yang bagus ya iya jelas ya dari 150 orang itu masih ada konversi lah gak mungkin gak ada asalkan posisinya yang tepat benar-benar oke oke teman-teman silahkan ada yang tanyakan ini sudah malam nih Masya Allah jadi Kang Urendra ini tadi Guru Unda nanti bisa di follow up lah ya siap-siap jadi kita ini bagaimana bisa kolaborasi dan marketnya kita win-win solution lah bahasanya ya ada yang tanya cara ngefilter data lead masuk email atau WA yang berkualitas sama yang tidak apa kliteriannya ya ya jadi memang funnel itu diperlukan ya kalau saya emang funneling itu diperlukan di awal untuk memang apa ya memfilter target market yang kita dapatkan dari awal ya memang begini sebenarnya dari awal itu kan saya sudah tahu sih market saya itu follow siapa gitu kan kan rata-rata saya dapat lead kayak gitu saya rata-rata saya itu tahu orang yang apa masuk itu kayak apa makanya dari awal riset RSTP MMIC itu udah harus dari awal kita tahu mau main di market kelas A B, C atau D dan sebagainya dan funnel itu nanti akan memfilter sebenarnya funnel itu akan memfilter kan biasanya kalau funnel itu begitu kalau mau funnel di dunia saya ya di bisnis edukasi saya Mas Taufik itu funnelnya hampir-hampir sama biasanya kasih dulu gratis ya kan konten-konten gratis webinar gratis seminar gratis apa-apa gratis gitu kan edukasi dari situ ada yang tertarik akhirnya beli ekor kalau enggak beli buku dan sebagainya habis itu ke filter lagi nanti orang-orang yang benar-benar serius mau didampingin oh saya itu udah tahu nih tapi saya enggak bisa ngerjain sendiri butuh pendamping untuk mengeksekusi jadilah pendamping atau dibikinkan tim begitu dibantu dibikinkan tim didampingin ya gitu sih sebenarnya untuk filternya emang lewat itu tadi dari awal itu emang konten-kontennya itu emang sudah kita siapkan untuk mereka jadi misalnya gini dari awal itu kan misalnya kayak tadi yang dokter apa ya bedah gigi tadi ya bedah gigi kan dari awal dia udah bikin konten-konten tentang gigi saya suruh bikin konten-konten tentang gigi nanti kan yang datang itu orang-orang yang memang tertarik tentang perawatan gigi dan dia kan sudah punya pelanggan sebelumnya yang udah periksa gigi di tempat dia tinggal dari database itu tinggal diolah gitu kan diolah dengan baik gitu sebenarnya itu sih untuk memfilter dari apa dari awalnya memang konten-konten kita itu akan memfilter ya karena orang itu akan memfollow akan ngikutin acara-acara yang memang interes dengan yang dia butuhkan dan dia inginkan itu dia berkualitas sih seperti itu itu algoritma kehidupan kalau mau adsnya lebih dasyat lagi sih kalau ads itu begini ini ya kalau di ads ya saya kasih tahu kalau di ads itu saya mana di filter dari ads itu pertama itu kita iklannya iklan awareness dulu thread gitu kan pakai kita bikin split test beberapa konten video habis itu dilihat tuh kalau dia ngeliat view kontennya ya pokoknya dia itu ngeliat video sampai habis itu kan bisa dilihat tuh data dashboardnya tuh yang ngeliat video sampai 75% itu biasanya orang-orang yang interes dari awareness jadi interes ya enggak nah habis itu kita lakukan namanya retargeting di iklan itu kan bisa namanya retargeting hanya menyasar orang yang ngeliat video 75% jadi yang lihat video langsung skip itu biasanya enggak interes abaikan habis itu kita retargeting dia nanti dilihat tuh oh dia ngeklik sampai landing page tapi dia belum klik tombol WA atau dia udah masuk tombol WA itu bisa terfilter di situ filternya kalau pakai landing page kan bisa kelihatan tuh di landing page itu kan sebenarnya urutan psikologinya udah ada tuh dari cold warm sampai ke hot itu udah ada kalau dia sampai masuk ke sampai form order atau sampai ke whatsapp itu berarti dia sudah tertarik berarti lead yang masuk ke dashboard itu atau ke WA itu itu sudah lead yang benar-benar tertarik itulah yang disebut lead prospek siap digarap oleh tim CS atau tim closing gitu sih oke sangat clear sekali ya teman-teman ya oke Kang Kang Lendra Kang 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 Lendra ya ini kan materi ada yang minta nih mungkin syaratnya apa ya tag Facebook Kang Lendra sama saya ya bang ya boleh silahkan ya biar kita makin berteman di Facebook saya banyakan di Facebook sih teman-teman karena market saya circle saya 250 yang saya incer itu banyak di Facebook jujur aja kenapa saya banyak di Facebook karena ternyata di market yang saya incer itu 250 itu itu rata-rata mereka Facebookannya lebih banyak market-market di lahiran tahun berapa tuh millennial itu pak jadi teman-teman nanti add ya Facebooknya Kang Lendra sama Facebooknya saya nanti kita kasih materinya ini ada di saya materinya jadi silahkan begini update status apa sih yang sudah didapat hari ini itu aja sih jadi jadi sambil teman-teman berbagi apa sih yang sudah didapat hari ini silahkan ceritakan di Facebook dan tag saya sama Kostrofik nah habis itu screenshot itu ya Japri ke admin Akonrofik nanti akan dapat ya PDF yang saya kasih ini ya materi saya gitu selamat saya kasih satu lagi giveaway member akses 9 mantra atau mungkin bonus Kang bonus sekolah manager marketing CMU diskon oh iya boleh boleh nanti ada diskon khusus silahkan hubungi saya itu lagi bikin besok tanggal 30 31 namanya sekolah manager marketing memang ini khusus mencetak CMU atau marketing officer kenapa pada saat itu saya itu rekrutmen kemana-mana nyari ya team leader untuk marketing saya udah ada timnya nih butuh team leader nih gue butuh team leader nih untuk mimpin cuma 4 orang aja tapi ternyata susah saya nyari yang standar yang punya apa namanya framework standar yang dia itu ngerti nah akhirnya wah ini kalau sarannya gini harus bikin sendiri nih padahal di luar negeri itu sebenarnya CMU ini paling banyak dicari apalagi di dunia digital ini safe marketing officer ini paling banyak dicari nah silahkan teman-teman bisa ikut ya itu itu harganya murah aja workshop 2 hari saya sama masternya closing yang kolektor itu sekali launching rumah BA marketing waduh jadi sekali launching segitu rumah loh jualan rumah loh gak jualan kacang goreng loh nah itu dia besok besok dan nanti kalau beli lewat Kang Rovick nanti ada diskon khusus lah nanti nanti Mas Rovick kita kasih kufun afiliatnya lah silahkan buat teman-teman yang mau Kang Wildan besok ngisi Kang Wildan nah itu Kang Wildan boleh itu besok ngisi saya berdua sama beliau lagi bikin sekolah itu yang memang apa namanya tujuannya untuk itu dasyat banget kalau teman-teman tahu jurus itu itu ada 17 formula yang 17 formula yang 17 formula itu memang hasil riset dan validasi jadi sudah saya praktekan Kang Wildan juga udah praktekan saya praktekan di bisnis sofa di bisnis furniture ya kemudian di bisnis kaos ya sama di bisnis edukasi Kang Wildan praktek di bisnis property dan ternyata bisa semua free booknya dilakukan akhirnya ya sudah kita luncurkan besok apa namanya kita sharingkan tanggal 30-31 dan murah sekali ya apa ya khusus buat teman-teman disinilah itu gak sampai 500 ribu gak sampai 500 ribu 490 ribu rupiah aja udah dapet apa namanya kelas dua hari ya dan monggo materinya cukup-cukup daging sih saya ikutkan tim saya ikutkan mantap mantap itu itu berbentuk apa gimana itu Kang Renza nanti hubungi JP nanti admin ku saya briefing besok ya intinya intinya gini teman-teman kita kita tidak kita ini sebenarnya bukan untuk jualan ya tapi merasa bahwa ini penting banget gitu loh makanya kenapa saya sendiri Kang itu kenapa setiap malam sampai tak undang ekspert-expert itu karena apa karena kita pandemi gitu loh kalau misalkan pandemi ini diperpanjang kita perpanjang lagi gitu loh gitu oke teman-teman ya ada lagi monggo Pak Pasudi saat buka pasar dulu saya Seminggu Jakarta Seminggu Junja oh gitu halo halo however ielasara selamat menikmati